Intro Selamat pagi Bapak, Ibu yang kami hormati Perkenalkan nama saya Henry Nugroho dari Galaxy Property Saya akan menjadi moderator untuk acara pagi ini ya Semangat semua ya teman-teman Hari ini kita mau belajar banyak Terima kasih juga buat waktunya Bapak, Ibu sudah meluangkan weekend Anda di hari Sabtu pagi ini Kita pilih hari Sabtu supaya semua pada bisa ikutan Soalnya kan kadang hari Senin sampai Jumat biasanya mungkin internet di rumah Dipakai anak buat Zoom online, buat sekolah, sekolah online gitu ya Jadi Sabtu mungkin lebih nganggur bandwidthnya Jadi sekarang ini kita banyak sekali bagi-bagi bandwidth antara orang tua dan anak ya Nah hari yang spesial ini kita punya narasumber yang sangat spektakuler menurut saya Beliau sangat knowledgeable, sangat punya pengetahuan banyak di bidang ekonomi, bidang industri, teknologi, dan lain-lain ya Jadi tanpa membuang waktu saya perkenalkan Anda lihat ada Bapak AC Mahendra Kadatu ya Jadi beliau adalah dokter, PhD gitu ya Jadi dia adalah praktisi manajemen di korporat ya selama 15 tahun ini Mengkhususkan diri di perkembangan, pengembangan dan transformasi bisnis ya Jadi bisnis development and transformation dengan pendekatan inovasi kreatif untuk mempertahankan daya saing usaha dan organisasi Nah beliau ini menyelesaikan gelar master dan PhD-nya, dokternya dari NUS Ini NUS kalau Anda tahu National University of Singapore Ini sekolah publik yang paling presidius ya di Singapur Di Singapur di bidang strategic industry ya Nah kemudian juga dia sempat ke New York, Chicago, dan Stockholm untuk pendidikan kemediaan ya Antara tahun 94 dan 95 Pak Mahendra juga mengikuti professional development program di Harvard University Serta Stanford University di Silicon Valley untuk bidang strategi inovasi Jadi luar biasa pendidikannya Pak Mahendra suka sekolah ini ya Jadi belajar terus walaupun sudah lulus PhD tapi masih belajar terus ya Jadi Pak Mahendra sendiri adalah praktisi manajemen di berbagai perusahaan swasta Sempat magang di Kanada, Amerika, Belanda, Jerman, Finlandia Pak Mahendra punya karir pertama di Indonesia-nya di Astra International Jadi langsung masuk ke Astra, berlanjut di berbagai perusahaan Nah saat ini Pak Mahendra sendiri bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan swasta Dan menjadi bisnis advisor di beberapa perusahaan TBK ya Nah Pak Mahendra sendiri adalah instruktur dan fasilitator di IAI, EAPI, CIMA, dan CPE Australia ya Dia sendiri juga banyak menulis kolom futurisme di Kompas Terus juga banyak sekali kontribusi untuk Terus kemudian juga menulis beberapa buku dan e-book Serta menginisiasi program menulis e-book di platform Google Playbook Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tertarik menulis, dipublish di Google Playbook Nanti bisa hubungi Pak Mahendra ya Nah tanpa membuang waktu lagi, yuk kita sama-sama kasih applause Atau kasih jempol untuk Bapak Mahendra Datuk Kita sama-sama kasih reaction ya Bapak Mahendra Datuk Bapak Mahendra Datuk Bapak Mahendra Datuk Terima kasih telah menonton 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 Itu sudah pasti akan terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan. Apa kebijakan tetangga kita, Malaysia, Singapura, bahkan Amerika. Dan apa yang dilakukan oleh internal dunia bisnis itu sendiri. Seneca, filosof Yunani mengatakan, time heals what reason cannot. Time, waktu, dapat memulihkan apa yang alasan-alasan dan logika tidak dapat menyembuhkan. Misalnya begini, Anda mau beli mobil. Anda ngajak istri atau suami Anda mikir-mikir kita ada dana nih. Kita mau beli mobil Lamborghini. Harga sudah ditawarkan nih, 8 miliar. Istri Anda atau suami Anda tidak sependapat dengan modelnya atau warnanya. Pertama, modelnya ini terlalu komplikated, terlalu mahal. Tapi Anda mau membeli Lamborghini bukan untuk investasi, Anda mau pamer. Tetangga Anda lihat ketemu Anda di showroom. Mau apa Pak? Mau apa Bu? Saya mau beli Lamborghini. Buat apa? Sudah boros. Mesinnya 6 liter, kadang-kadang sampai 7 liter, 7.000 cc. Lalu Anda menjawab, Pak kalau kita mau beli Lamborghini sudah tidak mikir bensin dong. Sudah tidak mikirin mau ngisi bensin. Kita sudah punya duit, mau beli Lamborghini. Logika kita dikalahkan oleh yang namanya selera. Reason itu terkait dengan logika sama selera. Ada yang reasonnya itu logika, ada yang reasonnya adalah selera. Anda dan suami atau suami istri membeli Lamborghini for selera. Bukan untuk investasi. Karena mobil hari ini beli, minggu depan Anda jual, sudah depresiasi jatuh. Tapi tetangga Anda melihat logika. Beli apa? Bisanya pakai cuma kalau libur panjang. Misalnya liburan panjang lebaran, jalanan sepi. Sudah gitu jalanan di Jakarta, di kota besar, di Indonesia, jelek. Padahal mau binggu seperti itu rendah ground clearance-nya. Jadi mari kita mulai menyadari ini teman-teman semua yang ada di ruangan Zoom ini. Kalau kita bicara investasi, kita harus bicara soal reason. Why we invest in particular things. In a particular entity. Apakah itu stock share, apakah itu raksadana, apakah itu property, apakah itu aset numismatik. Lukisan misalnya. Apapun yang Anda investasi. Anda harus tahu reasonnya apa. Kalau Anda cukup suka, Anda jangan menawar. As long as you're happy, that's okay. Tapi kalau Anda mau investasi, reasonnya banyak. Karena harus ada matematikanya. Harus ada logikanya. Saya akan bicara secara makro. Ternyata makro ekonomi itu punya selera dan punya logika. Punya psikologi juga. Kenapa? Saya mau cerita nih. Awal Maret 2020 oleh masyarakat, itu apa yang ditakutkan? Pengumuman pemerintah di sore hari. Kalau Anda recall, Anda ingat kembali, 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan yang sebelumnya disebutkan enggak ada kasus COVID di Indonesia. Ternyata ada dua. Ada dua kasus COVID di Indonesia. Apa yang ditakutkan? Sejak saat itu, antar tetangga, antar teman kantor, antar orang-orang yang kita kenal, mikir-mikir jangan-jangan ada suspek di antara mereka. Bukan soal potensi PHK. Dulu waktu itu ya, tutup nyawa atau tempat usaha PSBB. Bukan, tapi ada suspek di antara kita. Jadi orang tiba-tiba menjadi homo hominilopus, menjadi serigala bagi orang yang lain. Tiba-tiba mereka menjadi bom waktu. Ini adalah psikologi dalam makro ekonomi yang menyangkut dengan people behavior. Oke, saya lanjutkan. Sekarang, setelah sekian bulan, sekarang takut tidak punya uang. Takut kehilangan pekerjaan, matinya berbagai bisnis. Dan itu terjadi mulai parah-parahnya itu Juni-Juli, tahun lalu. Sampai sekitar bulan September-Oktober. Itu benar-benar industri sudah kehabisan energi. Tidak hanya soal uang, kehabisan mental. Kehabisan mental untuk Anda semua. Mari kita lihat bagaimana orang makro membaca bahwa apa yang dikatakan senekal tadi, time heals, what a reason cannot. Waktu memulihkan, apa yang logika, alasan-alasan, selera-selera tidak bisa sembuhkan. Mari kita lihat. Oke, sekarang kita bicara angka dan bicara matematika. Teman-teman sekarang lihat tabel itu. Dua Maret sore hari diumumkan dua orang positif corona. Ingat ya, kita baru membuka nih, psikologi dari makro. Yang meninggal nol, karena hari pertama diumumkan. Yang sembuh nol, belum ada. Rupiah dan indeks harga saham gabungan belum bereaksi, karena sudah tutup. Waktu itu sudah relatif, sudah mau tutup. Angkanya di rupiah Rp14.200an per dolar. IHSG di Rp5.452, poinnya segitu. Apa yang terjadi tiga minggu kemudian? Anda lihat, tiga minggu kemudian, yang positif sudah Rp579. Hanya tiga minggu, berapa persen itu, berapa ribu persen. Dari dua menjadi Rp579. Yang meninggal Rp49, yang sembuh, hanya, tanda petik, yang sembuh hanya Rp30. Wah, psikologi masa, itu jelek banget informasi itu. Apa yang terjadi? Rupiah diajar dolar, Rp16.500an. Indeks harga saham gabungan di bawah Rp4.000, Rp1.500 poin, kira-kira jatuhnya. Padahal, apa yang ditakutkan? Tidak ada. Harusnya hanya reaksi sesaat. Tapi sampai beberapa bulan kemudian, angka itu stagnan di situ. Betapa khawatirnya masyarakat. Tidak tahu masa depan ekonomi seperti apa. Sehingga Rp6.000, Rp16.000an. Indeks harga saham gabungan di situ-situ saja. Mari kita lihat, teman-teman. Di kolom yang ketiga. Di kolom yang ketiga, saya akan... Kemarin, kemarin sore, 5 Februari 2021, yang positif COVID sudah Rp1.100.000 lebih. Yang meninggal Rp31.000. Yang sembuh lebih banyak. 30 kali lipatnya. Nah, angka yang sembuh ini mempengaruhi psikologi masa, masyarakat. Rupiah dolar sudah beberapa bulan ini di angka Rp14.000an. Bahkan lebih bagus daripada tanggal 2 Maret. Indeks harga saham gabungan jauh lebih bagus daripada angka hari diumumkan COVID pertama kali. Kalau Anda lihat, ada logika enggak? Enggak ada. Pasar mempunyai selera untuk menentukan apa perasaannya. Itu kenapa ketika saya mengawali Zoom session ini, saya minta Anda mulailah dengan optimis. Karena selera itu pilihan. Selera itu pilihan. Anda mau makan yang enggak berselera, tapi Anda lapar. Anda harus tetap memakan. Selera itu part of the choice. Situasi ekonomi di luar Anda, Anda tidak bisa menentukan. Ini adalah awal bagaimana dunia makro melihat optimisme secara kolektif. Tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Meskipun dihajar Eropa sama Amerika, dihajar habis-habisan sama COVID. Dan hari ini perkemarin informasi 31 Desember 2020, cadangan divisa kita 135,9 miliar dolar. Cukup? Cukup. Angka-angka ini menjadi tidak ada artinya kalau kita mulai dengan tidak optimis. Kalau Anda sudah optimis, oke, semua orang akan membawa energi yang baik bahwa bisnis akan tetap berjalan. Saya ingatkan lagi, apa kata Seneca? Waktu memulihkan apa yang alasan-alasan dan logika tidak dapat melakukannya. Inilah yang saya maksud. Sekarang orang sudah relatif, tetap takut sama COVID, tapi tidak setakut dulu. Mereka lebih takut masa depan menjadi tidak pasti. Jadi apa? Life will find itself. Kehidupan dunia bisnis akan menemukan jalannya sendiri. Penyakit tetap ada. Bahkan tadi malam saya baca di CNN, pandemi ini akan ada pandemi-pandemi berikutnya yang tidak se-devastating, tidak se-parah yang sekarang. Tapi kita akan hidup terbiasa dengannya. Itu yang saya maksud. Waktu, seiring waktu, masyarakat dan cara berpikir orang bisnis sudah mulai disembuhkan dengan pilihan yang lebih baik. Kalau saya harus hidup dengan penyakit, dengan wabah. Saya harus bagaimana? Kalau menyerah, sudah titik, tidak ada koma lagi. Hari ini komanya panjang. Anda tetap harus punya pilihan. Ini makro. Salah satu yang membuat topik kita hari ini menjadi penting bagi kita, apalagi kita ingin investasi, Anda harus memakai rumus ini. Anda harus memakai rumus being relevant. Sesuatu bisnis yang akan kita masukin, apalagi kita akan chip in, taruh duit di situ, harus bisnis yang relevan. Relevan terhadap apa? Relevan terhadap zaman. Anda mau bikin pabrik mesin ketik zaman dulu yang cetak-cetak-cetak diputar-putar, geser gitu ya, ya sudah enggak ada. Kecuali Anda adalah mata-mata. Anda tidak ingin sandi Anda terbongkar melalui digital world atau cyber world. Anda pakai mesin ketik itu. Tapi siapa yang mau investasi di sana? Being relevant adalah sekarang bikin platform yang ada ekosistemnya. Misalnya, contoh, Android. Android adalah platform yang besar. Jadi kalau kita mau bikin app, tempelkan di Android. Jangan di Blackberry misalnya seperti itu. Karena Blackberry sudah redup. Ini hanya contoh saja ya. Saya tidak mengatakan naming company ini, company ini jelek atau baik. Ini hanya contoh saja. Jadi being relevant. Anda relevant enggak? Kalau Anda jadi investor, Anda tahu Anda harus mengambil risiko. Anda harus membuat keputusan. Karena apa? Anda sudah disembuhkan, sudah dipulihkan oleh waktu. Sekarang semua orang mikir, ya COVID ya COVID. Restoran saya harus buka. Bengkel saya harus buka. Toko saya di ITC, di WTC tetap harus buka. Kalau enggak, habis. Jadi kita akan menyiasati. Mental kita sudah disembuhkan oleh waktu. Ternyata masih ada peluang untuk menyiasati pandemi ini. Kita bicara soal investasi. New York Times tahun lalu mengumumkan, dari Juli 2009, ingat apa yang terjadi di 2009, 2008 dan 2009 Amerika dihajar oleh Lehman Brothers dan subprime mortgage. Perumahan harga murah. Yang beli bahkan bukan orang Amerika, tapi imigran. Perumahan murah. Tapi sejak Juli 2009, setelah lepas dari krisis Lehman Brothers, 11 tahun kemudian sampai 2020, Amerika menciptakan 22 juta lapangan kerja baru. Bagus dong ya. Karena waktu menyembuhkan kasus Lehman Brothers, oke, mereka akan menyiasati. Bukan government, tapi dunia industri. Mencari siasat. Gimana cara recover. Namun, dalam waktu tiga minggu, sampai April tanggal 4 tahun 2020, hanya dalam waktu tiga minggu. Itu kenapa tadi saya pakai statistik tiga mingguan. 17 juta pekerjaan hilang. Ada 17 juta pengangguran baru di Amerika. Jadi dari 22 juta pekerjaan baru diciptakan selama 11 tahun, dalam tiga minggu dihapus. 17 juta hilang. Lalu bagaimana? Tanpa pemerintah pun. Ingat kata Seneca, waktu itu memulihkan. Kita itu diberi wisdom, kebijaksanaan atau hikmat, untuk menyiasati. Kenapa tidak dipakai? Hari ini saya seri kepada Anda. Anda harus punya gat nyali untuk membuat decision. Untuk membuat keputusan. Investasi itu di luar sana itu orang cari. Kalau kita di sini hanya menonton sayang. Mari kita lihat lagi. Ini adalah informasi kemarin, 5 Februari. Yang saya sebutkan tadi dengan psikologi masa, inilah contohnya. Jadi ada penambahan lapangan kerja baru sejumlah disebutkan hanya, look ya, employment increases just atau only 49 ribu dari target yang lebih tinggi. Berita positif enggak? Anda bisa melihat dari dua point of view. Kalau Anda melihat, ya harapan kita 100 ribu. Kenapa cuma tambah 49 ribu? Tapi ada yang memandang, dan biasanya orang industri atau orang investasi. Wah, syukurlah, alhamdulillah, uji Tuhan, bisa dapat 49 ribu baru di pekerjaan. Bisa menyebabkan pengangguran yang selama ini kehilangan pekerjaan. Investor harus melihat sekecil apapun positivity itu dalam benak investor. Bahkan disebutkan di bawahnya. Pengangguran itu turun. Karena banyak orang yang meninggalkan labor force. Kemana mereka? Saya baca, banyak dari mereka menjadi entrepreneur. Pandemi ini mengajarkan banyak orang menjadi wira usahawan atau mereka memilih untuk menjadi freelancer. Mereka menjadi, misalnya seorang arsitek, ya arsitek sendiri. Lawyer ya, lawyer sendiri. Bukan bagian legal perusahaan. Nah, saya akan mulai memasuk ke investasinya, teman-teman semua. Ekonomi 2021 itu diakini membaik oleh pasar. Pasar mana? Indonesia, jelas ya. Pemerintah juga sudah mengkamanyakan ini. Jangan takut. Kalau semua orang enggak takut, ada self-fulfilling prophecy. Nubuatan yang terjadi dengan gut kita. Investor sudah mulai cenderung beralih ke saham-saham, sektor siklikal dan value stock. Saya mau mulai masuk nih saham. Nanti saya akan bicarakan beberapa instrumen investasi. Apa sih saham sektor siklikal dan saham value stock? Gambarannya begini, teman-teman. Nanti saya akan masuk ke shifting dulu. Kenapa apa yang menyebabkan orang beralih ke saham-saham yang, saya ulangi lagi, yang sektor siklikal dan value stock? Saya singkat begini. Sektor siklikal itulah saham dari industri yang angin-anginan. Dia akan mendapatkan uang yang banyak atau performance industri-nya bagus di saat-saat tertentu. Misalnya, saham-saham industri batu bara. Industri batu bara di Australia, di Indonesia, sahamnya akan naik menjelang winter di Eropa dan Amerika. Kenapa? Permintaan untuk pemanas, pembangkit. Itu akan di bulan-bulan winter, musim dingin. Di luar musim dingin harganya turun lagi. Jadi naik, turun, naik, turun. Juga dengan komoditi. Misalnya, kita bicara soal palm oil. Palm oil ini di samping ditentukan oleh kebutuhan pasar. Juga ada isu politik. Perdagangan misalnya. Wah, palm oil ini di tempat lain merusak lingkungan, tapi CSR-nya juga membuat lingkungan baik. Jadi ada situasi-situasi tertentu yang siklikal. Berputar, naik, turun, naik, turun lagi. Yang kedua adalah value stock. Value stock itu adalah saham yang sebenarnya undervalued. Masih ada potensi gain yang lebih tinggi. Tapi kenapa kok tidak naik-naik? Jadi misalnya ada perusahaan performanya baik. Tapi dia di bursa, kok harganya kok segitu-gitu saja padahal harusnya bisa lebih tinggi. Investor sudah mulai melihat itu. Yaudah, mumpung murah saya beli. Kalau satu orang beli, tidak akan menggerakkan bursa. Tapi kalau 100 ribu orang di Indonesia membeli saham itu, wah, akan naik. Ini ada dua jenis saham yang diincar tahun ini oleh investor. Apa sih yang menyebabkan perubahan perilaku ini? Nah, teman-teman sekalian, di dalam makro kami harus memberitahukan kepada Anda. Ada perubahan besar bagaimana bisnis itu dikelola. Yang pertama adalah dari konsumen ke produsen. Ini saya tutupin ya. Dari konsumen ke produsen. Sekarang produsen itu lebih menentukan konsumen harus membeli apa, model seperti apa, spek seperti apa. Kenapa? Karena produsen sekarang jauh lebih kreatif. Mereka lebih tahu karakteristik konsumen. Kalau Anda punya account di Facebook, Instagram, di Twitter, mereka sudah membaca database Anda dari perilaku Anda texting, apa yang Anda pesan kalau Anda di GoPay, Grab, atau di Ovo, Shopee. Anda sudah dipetakan. Jadi sekarang produsen menentukan, Mahendra, kamu tidak mungkin suka ini. Pasti kamu suka yang itu. Karena melihat histori saya. Jadi ini menjadikan barang-barang yang dijual, apakah itu bentuk goods atau investment entity, itu menjadi ditentukan oleh orang yang punya. Yang punya gawe, produsen. Yang kedua adalah from resources to ecosystem. Dari sumber daya ke ekosistem. Sekarang perusahaan bisa outsource. Tidak harus sebuah pabrik, misalnya pabrik roti, memiliki tepungnya sendiri, memiliki toko sendiri. Mereka bisa outsource dengan ekosistem yang sudah jadi. Ngambil yang paling murah dari luar sana. Competitive price. Yang ketiga adalah from process to interaction. Dari proses, orang melihat proses, tapi orang sekarang lebih ke interaksi. Makanya di mana-mana ada user experience, user interface. User menjadi butuh interaksi. Ini adalah grade shifting-nya di dalam dunia makro. Lalu akan ada tiga jenis bisnis yang akan survive di masa depan. Slide berikutnya ini adalah jembatan saya akan berbicara mengenai investasi itu sendiri. Saya kasih tahu. Tiga jenis bisnis yang akan survive di masa depan, dari kumpulan diskusi para teknologis, adalah satu internet company. Google, Alibaba, Amazon, Facebook. Itu akan survive di masa depan. Karena apa? Mereka adalah platform. Mereka membuat ekosistem. Apapun bisa ditempelkan di sana. Bisa jualan. Bisa cari informasi. Bisa cari data. Bisa berinteraksi dengan bisnis to business. Bisnis to consumer. Bisa. Yang kedua adalah healthcare, Medicare. Itu bisa yang technology-based. Misalnya kayak Alodoc. Kalau di Indonesia, Halo Dokter. Kalau di Amerika ada di SES, Aetna, Patient Keeper, M-Health. Juga pendukungnya. Yaitu produk-produk atau perusahaan-perusahaan pharmaceutical. Apalagi sekarang. Hampir semua orang bikin vaksin. Atau obat turunannya. Obat pendukung supaya ada imun. Yang ketiga adalah education technology. Bayangkan siapa yang menyangka yang namanya Zoom, Google Classroom, MS Team dari Microsoft, atau dari Cisco namanya Webex. Itu bisa sahamnya berkali-kali lipat. Tiba-tiba pandemi mengubah mereka. Menjadi perusahaan yang luar biasa besar pertumbuhannya. Mereka tahu betul bahwa cepat atau lambat setelah pandemi selesai, teknologi itu enggak akan dihilangkan. Ada kenyamanan yang sudah terbentuk. Yang tadi Seneca bilang. Time heals. Waktu telah memulihkan. Bahwa kita itu sekarang sudah bisa menerima teknologi. Rapat tidak harus bertemu muka. Diskusi, audit tidak harus bertemu muka. Jadi education technology adalah salah satu produk itu. Karena dalam education technology, kita, anak-anak kita, atau orang yang kuliah, itu bisa tetap mendapatkan ilmu tanpa harus bertatap muka. Tiga jenis ini didukung oleh tiga jenis yang lain. Plus satu lagi yang menjadi tambahan. Kalau Anda mau investasi, Anda harus investasi di yang tadi tiga pertama, dan juga tiga yang kedua ini plus device-nya. Telco adalah infrastruktur, telco dan network adalah infrastruktur yang memungkinkan tiga yang pertama tadi berlangsung. Edutech, healthcare, medicare, dan juga internet company. Yang kedua adalah energy, especially green energy. Kalau Anda mau investasi, apakah Anda sebagai investor saham, atau private equity, atau venture capital, atau angel investor, Anda harus pikirkan Anda masuk ke industri ini. Kemudian financials, yang digital based atau ekosistem. Fintech lah contohnya. Yang keempat, kalau Anda mau investasi, Anda investasi di perusahaan-perusahaan yang memproduksi device-nya, alat yang kita pegang, bendanya. Apakah itu bentuknya smartphone, laptop, tablet, apapun. Itu dengan IoT ekosistem capability. Nah, teman-teman semua, kita punya dua kemungkinan ketika melihat paparan makro ini, consumer behavior, lalu peluang apa yang ada di sana, dan optimisme kita. Kita memilih untuk bereaksi atau meresponnya. Kalau kita bereaksi, kita ibaratnya subuh pendek. Wah langsung bereaksi, lalu kita harus bagaimana ini. Tapi kalau merespon, kita masih ada hitung-hitungannya. Masih ada wisdom di hati kita. Apa sih kalau kita taruh duit di situ, akibatnya apa? Saya akan jelaskan yang tadi, kalau kita masuk ke saham. Cyclical stock merupakan saham perusahaan yang pendapatannya dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. Jadi kalau Anda mau investasi di saham, ada dua hal instrumen yang Anda harus kuasai. Yang pertama teknikal. Yang kedua adalah data atau news. Misalnya setiap hari tertentu ada ekonomi, laporan inflasi kita berapa, lalu employment rate kita berapa. Anda juga harus pelajari selain teknikal, grafik. Karena apa? Karena pengaruhnya kondisi makroekonomi itu besar terhadap cyclical stock. Bisnis apa? Lalu sudah saya sebutkan, bisnis-bisnis yang musiman, batubara, musim dingin di Eropa Amerika, itu harga batubara naik. Kayak sekarang. Sudah tinggi sekali harganya. Congratulations kalau Anda di industri batubara. It's a good time to invest. Yang kedua adalah value stock. Diperdagangkan, diperusahaan, harga sahamnya masih berada di bawah nilai intrinsiknya atau under value. Anda bisa mulai. Karena sekarang dikejar. Sudah mulai naik nih. Saham-saham kecil-kecil, sudah lama di sana dan stabil, perusahaannya bagus, tapi kok tidak naik-naik? Karena tidak ada yang ngincar. Sekarang sudah mulai diincar. Mumpung harganya murah. Beberapa sektor pertambangan, kalau Anda memilih sahamnya, itu sudah mulai melihat pertambangan konstruksi dan properti. Anda lihat nih properti, nanti saya akan bahas juga di properti. Menarik. Saya akan skip ini, karena ada omnibus law, meskipun pro and contra, tapi ada peningkatan anggaran instrak struktur. Dan itu menggelontorkan uang ke pasar. Semua jadi moving. Semua menjadi bergerak. Karena ada kucuran dana, infrastruktur. Itu adalah salah satu yang blue chip-nya saham. Nah, saya masuk stok. Saya akan cepat masuk stok. Bursa saham terbesar di dunia itu ada El Clasico, ada satu dan dua. New York Stock Exchange dan Nasdaq. Dua-duanya ini punya kombinasi market cap, dana yang dikelola. Itu sebanyak 38 triliun dolar, kalikan 14 ribu berapa itu dalam rupiah. Kalkulator kita tidak cukup. Kenapa kok bisa begitu? New York Stock Exchange adalah auction market. Dan Nasdaq adalah dealer market. Bedanya apa? Kalau Anda mau, nanti saya kasih tahu caranya bagaimana Anda sebagai orang Indonesia bisa ikut membeli saham di luar negeri. Tapi itu tidak penting sebenarnya. Tapi Anda harus punya pengetahuannya dulu. Apa bedanya NYSE dan Nasdaq? Apa yang terjadi di New York Exchange adalah auction market adalah perbedaan antara harga penawaran dan harga penawaran pembeli dan penawaran penjual. Semakin gede gapnya, berarti stok itu kurang begitu menarik. Pertumbuhannya belum jelas. Tapi semakin mengecil jaraknya. Misalnya begini, ada perusahaan mau jual sahamnya 1.500.000. Tapi permintaan pasar cuma 200 perak. Jaraknya terlalu jauh. Untuk menyatukan di tengah-tengahnya susah. Makanya susah berkembang. Saham-saham seperti itu biasanya saham-saham sudah stabil, sudah mature, dinamikanya sudah terukur dan sudah out di situ. Sementara itu Nasdaq itu digerakkan per milisecond oleh elektronik, oleh dealer elektronik. harganya ditentukan oleh dinamika di dalam pasar, di dalam Nasdaq itu sendiri. Dan di sana karakteristiknya adalah seperti ini, teman-teman. Kalau di Nasdaq, itu dianggap berorientasi pada pertumbuhan, growth-oriented, itu biasanya tech stock. Microsoft, Apple, Google itu ada di sana. Ada 3.800 perusahaan terdaftar. Anda bisa punya pilihan. Pilihan kalau mau beli sahamnya teknologi company di Nasdaq. Sementara itu, growth stock X-nya dianggap lebih stabil dan mapan. Ada 2.800 perusahaan. Misalnya seperti Walmart, Exxon, itu di sana, jenial elektrik. Tapi untuk yang tech stock dinamikanya begitu tinggi, mereka akan taruh di Nasdaq. Karena enggak ada tawar-menawar lagi. Tiap sekian detik berubah itu angka sahamnya. Ini adalah contohnya, supaya Anda tahu, betapa menariknya pasar modal di luar negeri. Ini adalah contoh. Ini adalah indeks S&P 500. Nanti Anda cari di Google. Apa itu standar S&P 500? Menjadi patokan betapa beberapa jenis company itu ikut mengatur bursa. Mengatur bukan mengatur sengaja, tapi karena besarnya nilai. Apple, Alphabet, Google, Amazon, Facebook, Microsoft itu, kalau di jumlah, itu seperlima sendiri. Jadi kapitalisasi pasar di S&P 500. Jadi pergerakan nilai-nilai, kalau Anda membeli saham Apple, sudah mahal sekarang. Atau Amazon sudah mahal. Anda cukup membeli turunannya yang ada di Nasdaq. Karena apa? Kalau Anda beli indeks. Kelima perusahaan ini naik pesat, yang lain ikut terkerek. Yang lain ikut terkerek. Saat nilai kelima saham di atas naik, keseluruhan indeks saham juga cenderung naik. Karena kelimanya mewakili sekitar 20 persen dari indeks S&P. Kecuali Anda punya institusi, punya perusahaan yang gede, mau investasi di Apple. Silahkan. Tapi kalau Anda individu, Anda bisa a fraction. Uang receh Anda itu dimasukkan ke dalam Apple atau di indeksnya, di S&P. Anda bisa ikut terangkat. Karena kelima perusahaan itu luar biasa ikut mengangkat keseluruhan indeks S&P. Ini adalah saham-saham lain yang cukup menarik. Netflix, Tesla, Twilio, NVIDIA, Zoom. Ini untuk gambaran saja untuk Anda. Nanti saya akan berikan materi ini kepada Anda. Tesla karena investasi di baterai, investasi di mobil listrik, Zoom, juga NVIDIA. Kalau Anda lihat, NVIDIA itu ada di AI, machine learning, online game, blockchain. Nanti Anda akan tahu juga bagaimana blockchain menjadi salah satu periode yang menarik. Di mana populer adalah JP Morgan. Di Indonesia JP Morgan. Anda cari, itu sudah di Senayan kalau tidak salah. Anda cari, itu adalah salah satu yang legitimate, license. Empat yang lainnya Anda bisa cek dari sini. Nanti akan saya berikan kepada Anda materinya. Karena keempatnya ini diatur oleh FINRA. Untuk fairness. Dan fairly and honestly. Kejujuran dan keadilan. Adil, kelayakan. Venture capital. Venture capital dan private equity. Kita lihat. Venture capital itu melengkapi apa yang saham tidak bisa putuskan. Atau saham-saham biasanya belum lengkap. Venture capital itu lebih mudah dan dana-dana lebih besar. Hanya kepada accredited investor. Kalau Anda mau masuk ikut venture capital, Anda biasanya harus diakreditasi dulu. Dan jumlahnya cukup besar. Bahkan disebutkan minimum 200 ribu dolar annual income atau 300 ribu dolar kalau merit. Rata-rata 1 milian malah. Jadi ada considerate institutional, ada considerate jumlah fund-nya berapa, ada long term commitment. Kalau Anda mau investasi di venture capital. Ini adalah contoh venture capital di Indonesia. Di Indonesia masih terbatas institutional. Individu belum bisa masuk. Kecuali Anda punya konsorsium perusahaan yang ikut masuk. MDI itu adalah venture capitalnya Telkom. Apa yang dilakukan? Dia menanamkan modal di 34 perusahaan rintisan. Di Asia Tenggara, Asia Pasif, dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah mandiri kapital. Bersama Fins Capital. Dia, lihat nih, advisory and health. Financial. Jadi fokusnya ada di sana. Yang ketiga adalah, keperluan tiga-tiganya BUMN. BR Ventures. Apa yang dia kerjakan? Dia mendanai. Dana Ventura, Sembra Nusantara. Bahkan ada lima sektor. Kalau Anda masuk, pendidikan, agro-maritim, retail, transportasi, dan... Nanti saya ketutupan. Anda bisa lihat. Nanti saya akan bagikan kepada Anda. Jadi ada banyak celah Anda bisa ikut investasi. Anda hanya harus melihat apakah requirement yang ditentukan kepada Anda itu Anda memenuhi syarat atau tidak. Ini private equity forms. Itu bedanya dengan venture capital adalah dia memanage investment modal dari institutional investor atau high network individual. Kalau Anda konglomerat orang kaya raya, secara individu Anda bisa taruh duit. Lalu private equity form itu akan mengelola duit Anda. Salah satu yang terbesar di dunia, mungkin malah yang paling besar adalah Blackstone Group dari Amerika. Pusatnya ada di New York. Dia mengelola dana orang-orang kaya atau perusahaan-perusahaan besar yang dananya itu dimasukkan ke dalam pengelolaannya Blackstone. Ada 571 miliar dolar. Apakah secara sebagai individu bisa? Kalau Anda high network individual, kalau 1 juta dolar batasannya. Anda bisa ikut taruh ke uang. 14 miliar, 15 miliar. Taruh uang di perusahaan-perusahaan private equity seperti Blackstone. Untuk ikut diaturkan lah. Duit saya ini tolong, tolong dikelola. Lalu global investment di properti. Nah teman-teman semua. Ini adalah salah satu yang saya sangat tertarik akhir-akhir ini. Saya ingat tahun 90-an, saya waktu itu kuliah ya, kurang lebih kuliah. Di harian kompas, karena keluarga kami langganan kompas. Itu ada pengumuman banyak sekali. Properti dijual di Sydney, di Melbourne. Beberapa teman saya di Jogja, ada yang tertarik membeli ya. Kemudian mereka dari pengusaha. Mereka beli untuk apa? Dibelikan orang tuanya waktu itu ya. Karena mereka kuliah di sana. Jadi beli rumah untuk supaya anaknya enggak perlu kos. Di Melbourne, di Sydney. Lalu mereka investasi hanya untuk supaya dipakai. Tapi trend sudah berubah untuk long term investment. Saya kenal satu sahabat dari Bogor yang punya beli rumah di Melbourne. Setelah anaknya lulus tetap masih dipertahankan. Baru belakangan dia jual karena returnnya bagus sekali. Kenapa tidak? Ini adalah tentang pandangan orang-orang ya. Saya kutip dari orang Kiev, Ukraina. Dia bangkir. Faktanya adalah kita mendapatkan visa residen. di Spanyol dari hanya membeli properti. Dan itu sangat penting bagi kami. Jadi ketika kita akan memutuskan membeli properti di Spanyol. Dia orang Ukraina ya, ingat ya. Yang penting adalah, oh saya bisa dapat permanent resident. Izin permanent resident. Jadi itu membuat keputusan yang bagi mereka itu mudah. Begitu saya dapat permanent resident, saya dapat akses ke 30-an negara yang ada di Eropa. Dan bebas visa 130 negara di dunia. Jadi visa on arrival. Itu dari orang Ukraina bikin investasi properti di Spanyol. Ini orang Malaysia, investasinya di Melbourne. Grade A offices overseas, kantor-kantor dengan grade A di Melbourne, itu memberikan yields yang lebih baik daripada di Malaysia itu sendiri. Ini orang Malaysia. Saya investasi di Malaysia, kok malah di Melbourne lebih bagus. Padahal Malaysia ya, teman-teman semua ya. Malaysia itu salah satu yang menarik untuk orang Indonesia investasi. Karena apa? Wah banyak sekali ya. Banyak sekali. Mungkin nanti di presentasi dari Pak Henry dan tim akan memberikan lebih banyak lagi. Ini contohnya ya di Canary Island. Karena ini kan enggak salah bagian dari Spanyol. Ini adalah abamah luksuri residen di Teneriff di Canary Island. Harganya 500 ribu pound sterling. Kalikan 18 ribu. Kurang lebih enggak sampai satu, berapa ini? Kurang lebih. 8 miliar ya. Kurang lebih atau 9 miliar. Anda bisa punya uang 9 miliar membeli lahan dan rumah seluas ini sebagus ini. Dan adalah plusnya mendapatkan golden visa program. Saya ulangi lagi. Anda mendapatkan golden visa program. Hanya karena investasi di sana. Anda dapat permanen residensi. Lokasnya bagus. Dan yieldnya kalau Anda sewakan pun hasilnya bagus. Ini adalah contoh saja ya. Tidak mengembarkan yieldnya. Ini yang saya ceritakan tadi. Di Australia. Tadi malam saya kontak-kontakan dengan sahabat saya yang sudah lama tinggal di Australia. Masih warga negara Indonesia. Di Perth ya. Dia tinggal di Perth. 5 sampai 7 persen yield. 5 sampai 7 persen. Harga properti itu mengalami stagnasi akhir-akhir ini di Australia. Ini kita bicara 2020. Bukan 2021. Mengalami stagnasi akhir-akhir ini di Australia. Artinya apa? Tidak bagus buat mereka yang punya properti. Tapi bagus buat investor seperti kita. Hasil sewanya tetap tinggi di banyak pusat. Dikasih contoh ada lima. Brisbane, Adelaide, Hobart itu di Tasmania, Canberra, dan Darwin. Tempat-tempat yang yieldnya masih tinggi di atas 5 persen. Namun Sydney dan Melbourne tetap favorit. Yieldnya lebih tinggi lagi. Tapi harga juga sudah tinggi. Sementara di lima kota itu harganya tetap stagnan. Artinya tidak ada volatilitas harga. Ini yang di antara instrumen investasi yang saya sebutkan tadi. Termasuk raksadana lah kalau Anda sudah tahu raksadana. Atau investasi di blockchain, bitcoin misalnya. Ini adalah yang bagi saya pribadi sangat menarik. Kenapa? Kita pegang aset. Lupa, Mahedra, asetnya di sana. Kita tidak pegang dong. Kalau sudah zaman global kini, semuanya all technology. Technology based. Ini yang terjadi di Australia dan Malaysia tadi itu. Hanya menggambarkan setelah saya riset. Ini adalah tempat-tempat yang luar biasa untuk kita investasi. Kalau saya punya duit hari ini, saya akan ambil yang Spanyol. Kalau Dubai saya mungkin tidak cukup. Tapi semuanya saya akan ambil. Harganya hampir sama dengan Jakarta. Teman-teman semua. Spanyol, lalu mungkin Portugal. Saya belum pernah ke Portugal. Spanyol sudah. Teman-teman semua. Ini adalah gambaran bagaimana kita melihat. Inilah saatnya. Karena kita sudah dikasih jaminan. Time heals. Waktu sudah memulihkan kita. Sekarang kita sudah lebih pede untuk mengambil keputusan apapun. Termasuk keputusan investasi. Saya akan stop sharing di sini. Saya akan closing sebelum kita bisa tanya jawab lagi. Tadi waktu saya mulai pagi-pagi. Ketika Anda masuk ke ruangan Zoom ini. Apa yang ada di benar Anda? Anda bisa investasi apapun. Pak, saya sudah terlalu tua untuk investasi. Saya kasih tahu teman-teman semua. Saya punya teman. Kemudian saya juga mengajar. Sebagai praktis saya juga mengajar. Di program magister manajemen di beberapa kampus. Saya punya teman dosen. Teman saya dari kecil. Dia sudah S2. Dosen loh ya. Umur 40. S2. Dia hanya bisa mengajar S1. Karena dia hanya S2. Dia tidak bisa mengajar MM. Dia bilang, saya ingin mengajar seperti kamu. Mengajar di MM. Ya tidak boleh dong. Kamu harus S3. Kamu S3. Saya bilang begitu. Saya sudah 40. Kalau saya ambil S3. Empat tahun, lima tahun. Nanti saya pulang. Udah empat lima. Udah tua dong. Tak kasih tahu ya. Kamu ya. Saya kasih tahu teman saya itu. Kamu mau sekolah empat tahun, lima tahun. Atau tidak. Suatu saat. Bila Tuhan izinkan. Kamu akan mencapai umur itu juga. With nothing. With nothing. Artinya apa? You have to make decision now. Apakah empat, lima tahun ke depan itu. Akan dilalui dengan tidak melakukan apa-apa. Tidak ada resikonya. Tapi tidak dapat apa-apa. Atau you take risk and take happiness. Tapi ada kemungkinan yield yang Anda bisa dapatkan. Aset tidak kemana-mana. Teman-teman. Jadi room, zoom room ini bukan hanya sharing knowledge. Tadi saya sebutkan. Educate and train people. Tapi give confidence untuk para investor. Apa yang Anda lakukan saat Anda memikirkan lima tahun, sepuluh tahun lagi. Saya kira seperti itu. Mas Henry, kita lanjut dengan sesi Anda dulu. Baru kita tanya jawab. Thank you, Pak Mahendra. Yuk kita berikan applause. Kita berikan reaction jempol atau tepuk tangan buat Pak Mahendra. Atas paparannya yang sangat luar biasa. Sangat komplit menurut saya. Jadi covering global investment. Kita benar-benar hari ini ngomong global investment. Dari mulai saham, juga di luar negeri. Terus kemudian ada private equity, venture capital. Semua ini sekarang investasinya hanya di genggaman tangan. Sebenarnya hanya beberapa klik dari HP. Bahkan blockchain yang trading di sini mungkin bitcoin atau ethereum. Sudah juga sudah tahu. Coin-nya, ethereum-nya di indodex. Dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang aneh lagi. Yang Anda berkesempatan hadir dari sini. Jadi kita memang harus buka mindset ya, Pak Mahendra. Harus buka horizon kita. Dimana investasi zaman sekarang global. Sudah tidak mengenal borders lagi. Yang main forex juga sudah tahu. Mungkin beberapa pakai brokerage yang ada di negara St. Kitts atau negara Grenada, Malta, dan lain-lain. Bahkan brokeragenya sudah di luar. Karena kenapa? Oh iya, karena di sana mungkin fee-nya lebih rendah. Jadi sekarang ini anak-anak muda umur 20-an, 30-an sudah tidak ada lagi kekuatiran investasi luar negeri. Karena juga di sana sebenarnya menawarkan keamanan sekali. Nah mungkin bisa ditayangkan screen kami. Saya yang akan sharing sama Pak Bambang dari Rewide. Kita berdua sudah menggeluti properti internasional mungkin sudah 5 tahun ya, Pak Bambang ya. Mungkin sudah 5 tahun. Ya kami masih belajar terus. Kami masih istilahnya perlu menggali ilmu terus gitu ya Pak. Tapi izinkan kami hari ini sharing sedikit dari yang kira-kira kami tahu. Ya jadi Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Mungkin Pak Birsa atau operator adminnya bisa ditayangkan slide-nya. Oke. Ya oke bisa di full screen aja. Nah ini saya kasih judul to the moon and beyond. Kenapa kok to the moon and beyond itu ada alasannya. Jadi memang berapa waktu lalu ada penelitian dari NASA itu ada penelitian bahwa mungkin bulan itu atau Mars itu bisa ditinggalin manusia. Nah kita dari galaksi dan Rewide, kita ini selalu istilahnya open mind gitu ya. Kalau ada tempat yang kita bisa jual, kita jual. Termasuk kalau misalnya ada cufflink di Mars atau di bulan, kita pasti jual yang pertama. Jadi memang kita ya agak gila, memang dipikir-pikir agak nyelaneh gitu ya. Tapi bukan sesuatu yang gak mungkin gitu ya. Suatu kali mungkin siapa tahu anak susu kita tinggalnya di Mars loh ternyata. Bukan di bumi lagi gitu ya. Jadi ini sebenarnya judul untuk menggugah Anda bahwa sebenarnya potensi properti itu bukan cuma di Surabaya atau bukan cuma di Indonesia, tapi global. Gitu ya, kira-kira begitu pendahuluannya. Saya sambil ngobrol, nanti sambil ngobrol sama Pak Babang juga gitu ya. Nah ini event-event yang kita sempat lakukan. Kita banyak sekali melakukan event namanya World Property Insight. Kita sudah branding World Property Insight ini mungkin sudah ada 4 tahunan gitu ya. Kita selalu menghadirkan banyak sekali developer dari 20 negara bahkan. Waktu itu kita sempat adain gitu ya. Jadi mereka datang ke Indonesia, mereka kita bikin event. Ini yang mungkin boleh dikatakan, boleh dikatakan tanpa misalnya sombong atau gimana. Ini boleh dikatakan event terbesar di Indonesia. Dan kita roadshow juga ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang, Jogja, Solo gitu ya. Untuk membawa properti-properti internasional di Surabaya. Nah, kalau kita ngomong tentang properti ya. Properti itu salah satu sektor yang kalau Anda ukur long term, itu hasilnya, yieldnya itu lebih baik dari saham dan lain-lain. Tapi memang harus long term. Jadi nggak bisa main short term. Contoh ya, Anda pasti tahu kalau Anda pernah ke Singapura, Anda pasti tahu yang namanya Nian Siti ya. Atau mungkin kenalnya dengan Takasimaya. Atau Anda kenal tetangganya Takasimaya yang namanya Wisma Atria. Nah, Anda pikir itu punyanya Takasimaya. Ya kan? Itu punyanya Takasimaya. Padahal bukan, Bapak Ibu. Nian Siti dan Wisma Atria. Itu punyanya, apa yang namanya Star Hill Global Rate. Global Rate. Rate itu Real Estate Investment Trust. Itu kayak model Anda nitip duit ke reksadana, sama dia tidak dibelanjain saham. Tidak dibelanjain, apa namanya, Mutual Fund atau misalnya Fixed Income. Tidak. Mereka belanjainya apa? Property. Star Hill ini, dana kelolaannya sedemikian besar. Anda bisa cek nanti ya di website-nya. Dan ini belum ada di Indonesia. Rate ini lagi ditunggu-tunggu. Di Indonesia sebenarnya. Lipo saya tahu kalau nggak salah punya di Hong Kong kalau nggak salah, Lipo itu punya rate di sana juga. Jadi sama dia, dana-dana kelolaan ini dibelikan property. Property terutama yang menghasilkan yield yang tinggi. Apa yang mereka beli? Contoh, mall. Kemudian juga rumah sakit. Itu kan, dua itu kan dalam tanda kutip, tidak ada matinya. Pasti ada orang yang sakit. Pasti ada orang yang tetap belanja ke mall. Nah, kalau Anda lihat sampai hari ini, dia itu mengandalkan dua macam. Fixed Income-nya itu, yaitu dari sewa. Kalau mall kan pasti disewain ya. Kalau mall-mall yang bagus-bagus itu kan disewain. Jadi dia menghasilkan rental yield. Selain daripada itu, dia menghasilkan juga apa yang namanya capital gain. Artinya, property ini senjatanya dua. Pertama, rental yield. Anda dapat fixed income-nya per bulan, disewain misalnya apartemen, Anda punya rumah, itu bisa disewain. Atau mungkin Anda disewain tanah, gitu ya. Itu ada rental yield-nya. Tapi yang tembakan kedua, jurus keduanya adalah capital gain. Contoh, misalnya kemarin kalau nggak salah, saya lihat valuation-nya Ngan City itu, waktu mereka beli pertama kali, kalau nggak salah sekitar 600 sekian million, kalau nggak salah ya, sing dollar. Kemudian jadi, sekarang jadi lebih dari satu billion, lebih. Jadi nilai gedungnya sendiri itu lebih dari satu billion. Itu juga valuation-nya, karena dia kan terletak di orchard. Nah, sementara kalau Anda lihat, okupansinya Ngan City sampai hari ini, Wisma Atria juga sampai hari ini, itu sudah tetap di atas 95 persen. Jadi di saat COVID-19 ya, ketika kita lihat bahwa, wah industri-industri, kenapa ya kalau retailer pada tutup? Singapura itu nggak tutup loh. Singapura itu, Takasimaya-nya, Ngan City-nya, retailer-nya itu masih full. Saya konfirmasi ini ke teman saya, yang dia lagi berobat di Singapura, kemarin dia ke Takasimaya. Saya tanya dia langsung, di Takal banyak yang masih buka nggak? Ya buka, buka semua. Nggak ada yang tutup. Oh iya? Ya paling yang kayak Atrium-nya, yang sekarang lagi mau Chinese New Year, ya nggak ada event, karena kan mungkin nggak boleh rame-rame. Tapi retailer tutup, buka semua. Nah itu menandakan bahwa, loh, di saat seperti ini, wah ternyata mereka masih dapat income ya. Nah, itulah menariknya property, karena kita bisa ngandelin dua. Pertama, fixed income, rental yield, kemudian dua, capital gain. gitu kan. Nah, itu ya. Nah, kenapa sih kita itu perlu overseas properties gitu ya? Yang pertama pasti own use, education, ada yang mau ngekolahin anak, ada yang mau retire misalnya. Ada yang kepingin, mungkin Bapak Ibu, saya kepingin retire di China, saya kepingin retire di Thailand, saya kepingin nikmati hidup, kenapa harus di Surabaya terus? Gitu misalnya. Atau ada yang anak saya, sudah di Melbourne, sudah di Sydney, saya kepingin retire di sana. Saya ingin tinggal di sana. Mereka bisa sponsori saya sebagai parent visa. Ya kan? Saya bisa retire di sana. Nah, itu yang pertama. Atau relocation. Mereka mau pindah satu keluarga. Jadi, mereka ngeplan, aku mau beli rumah di mana. Itu banyak sekali di Surabaya, udah umum itu relocation. Zaman-zaman tahun 90-an, orang relocation ke Australia, ke Kanada, itu banyak. Nah, kedua, ya tadi Pak Hendry bilang tadi ya, sempat tadi, disinggung Spain. Second residency opportunities. Ini kita berbicara tentang permanent residency, bukan citizenship. Kalau PR, sebagai warga negara Indonesia, Anda boleh punya 100 PR di 100 negara. Tidak masalah. Tidak ada larangan dari Menteri Luar Negeri ya. Kalau citizenship, Anda cuma boleh satu. Kalau Anda misalnya punya warga negaraan Amerika, maka Anda harus surrender salah satu. Mau meleh, harus meleh. Kalau ketahuan. Tapi, walaupun memang banyak yang nggak ketahuan. Tapi kalau permanent residency, kita berbicara belak-belakan. Banyak orang Indonesia yang punya PR di Singapura, banyak orang Indonesia yang punya PR di Australia, dan macam-macam. Nah, itu nomor dua. Ketiga, yaitu, pertama, kenapa kalau kita invest property di luar negeri? Ya, investment. Asset diversification. Artinya kan kita nggak pernah taruh semua telur dalam satu keranjang. Jadi, gampang caranya. Dispread. Dispread caranya. Satunya, investasi di Australia dalam Australian Dollars. Satunya, investasi misalnya di Amerika dalam USD. Atau investasi di Durbay dalam bentuk Dirham. Atau investasi di, misalnya, Spanyol, atau Portugal, atau Greece dalam bentuk Euro. Jadi, ketika misalnya, contoh, upiah melemah, kemudian USD perkasa, AUD perkasa, atau misalnya Euro lagi strong, kita terlindungi. Ada hedgingnya. Ada hedgingnya. Ada yang lindungi lainnya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, oke. Next slide. Next slide. Nah, ini mungkin saya dulu aja, apa-apa nanti. Yang kedua, second residences. Pak Bambang bisa cerita banyak dari second residence opportunities ini. Jadi, nanti dia bisa diceritain tentang Spain, bisa mengulas tentang Dubai, dan lain-lain. Tapi yang pertama, saya ulas sedikit. Pertama, kalau kita mau beli untuk on use, untuk diri kita sendiri, untuk education, untuk anak sekolah, atau untuk kita retirement, yang pertama, pasti faktor yang harus diperhatikan, yaitu masalah comfort. Kenyamanan. Kemudian, berapa nyaman sih transportasinya? Oh, berapa banyak sih di sana public parks? Public parks itu, kalau di luar negeri, Bapak Ibu, itu penting. Public parks ya, taman, anak-anak bisa main di luar gitu ya. Kalau di luar negeri, beda lifestyle sama Indonesia. Kalau di Indonesia kita, kalau weekend, sebelum COVID, maunya ke mall. Ya kan? Maunya ke mall, ke mall, ke mall gitu. Surabaya banyak mall sekali gitu ya, banyak pilihan gitu ya. Bully aja kadang kaget ketika itu Surabaya banyak. Sekali mall di Surabaya, emang penduduknya berapa gitu kan? Nah, kalau di luar negeri beda. Mereka weekend ke mana? Oh, ke kebun binatang, ke zoo, atau mereka hiking, atau mereka ke public parks. Paling gampang ke public parks. Ke taman, ke taman, karena tamannya gede. Kalau Anda pernah ke Perth, Anda bisa ke King's Park, itu tamannya gede sekali. Anak saya nggak mau pulang seharian di sana, mereka bisa gulung-gulung di atas rumput. Bisa ngapain, ngapain itu, memang itu yang dicari gitu. Convenience. Ketiga, public facilities. Misalnya transportasi. MRT-nya gimana? Tram-nya gimana? Saya dari poin A ke poin B. Saya dari rumah ke tempat kerja. Nggak usah nyetir. Ngapain nyetir? Langganan aja. Misalnya, langganan aja MRT. Misalnya 30 dolar, 50 dolar sebulan. Lebih murah daripada saya nyetir. Nah, itu seperti itu. Nah, ini nomor empat. Yang pasti dicari orang Surabaya. Good universities atau schools. Kita tahu, negara terdekat, negara barat, western country yang terdekat di Indonesia adalah Australia, dan juga New Zealand. Banyak sekali cari. Kalau orang Surabaya, sukanya Melbourne. Ya kan? Perth. Melbourne karena ya, istilahnya, apa namanya? Good universities ya. Ada Mones, ada UMEL, gitu ya. RMIT, dan lain-lain gitu. Nah, itu top-top universities. Gitu ya, di dunia. Kalau di Perth, ya kan? Di Perth juga ada UWA, University of Western Australia, ada Curtin, gitu ya, dan lain-lain. Perth juga sangat nyaman. Orang Indonesia banyak beli rumah di Perth, karena juga harganya murah. Sama Surabaya, bisa-bisa murahan di Perth. Empat Eman, sudah dapat tanah gede, 300-400 meter, gitu ya. Nah, terus kemudian, udaranya juga nyaman. Perth itu, udaranya mirip Indonesia banget. Dia dengan, kota dengan sunshine, mungkin salah satu sunshine yang terpanjang, di benua Australia, gitu. Kalau Melbourne mungkin sering hujan, Perth itu banyak sinar matahari. Jadi, orang-orang tua suka, kesana, gitu. Jadi, itu contoh-contoh, gitu ya. Jadi, yang terakhir adalah quality of life. Nah, ini penting, saudara. Anda kalau baca ya, ini dari Kompas, tapi sebenarnya laporan ini dari Global Livability Report. Nah, ini kota-kota di dunia, saudara, yang paling nyaman ditinggali. 10 kota di dunia dengan predikat terbaik untuk ditinggali. Yang pertama, Wiena, Austria, Melbourne, Sydney, Osaka, Calgary, Canada, Vancouver, Canada, Tokyo. Tokyo, surprise ini masuk, walaupun megapolitan ya. Toronto, Copenhagen, Denmark, Adelaide. Nah, dari sini Anda bisa hitung sendiri. Ini yang Australia itu sudah berapa kota ini yang mendominasi. Sudah Melbourne, Sydney, sama Adelaide. 3 dari 10 itu di negara tetangga. Sebelah kita ini yang cuma terbangnya mungkin cuma 4 jam, kalau mungkin ke Perth sama 7 jam, kalau ke Melbourne gitu ya. Jadi, ini yang faktor-faktor yang kita perhatikan di dalam kalau kita mau tinggali sendiri atau education atau untuk kita pensiun atau retire. Nah, dari, next slide, second residences. Nah, ini Pak Bambang bisa share banyak nih di sini. Silahkan Pak Bambang. Oke, thank you Pak Henry. Oke, thank you. Ini ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada di sini, ada yang udah pada tahu ya, semua PR, bahkan setahu saya, mulai tahun kemarin, semenjak COVID ini, malah PR yang dicari. Saya juga bingung. Karena Pak, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Mahendra, Pak Mahendra juga bilang, Pak, ada jual di Perth nggak Pak? Karena banyak orang yang kayaknya mulai cari Perth. Kenapa? Perth sama New Zealand, itu sekarang di sana itu adalah zero case, Bapak Ibu. Di sana tidak ada. Saya kemarin kontak dengan salah satu orang, salah satu teman saya di New Zealand, tinggal di Auckland. Saya tanya, Bu, gimana kabarnya? Wah, baik. Gimana COVID? Di sini tidak ada COVID. Jadi saya, wow, zero, nul. Jadi dia bilang, di sana, nul. Case COVID tidak ada sama sekali. Jadi di Perth, dan di sana, nul. Itulah salah satu yang menarik ini ya, PR. Jadi banyak orang malah ngejar PR sekarang. Tapi PR ini bukan saat ini aja menarik, sebelum-sebelum juga menarik. Banyak orang sebagai rumah kedua. Sama seperti di Malaysia. Malaysia itu nyebutnya PR-nya itu dengan MM2H. Malaysia My Second Home. Kenapa mereka sebut itu? Karena dia merasa orang dunia cari rumah kedua. Jadi mungkin kita, rumah kedua kita lah, di luar negeri. Jadi kita buat cadangan, kalau kita ada masalah, atau kita kita butuh kenyamanan, kita hari tua, kita lebih nyaman di sana. Contoh, mungkin Bapak Ibu pada bertanya, kenapa kok Spanyol, Spanyol Portugal, beberapa kok jujukan negara. Bahkan PR-nya contohnya Spain ya, saat ini lagi naik. Saya juga sampai, saya juga kan, kita tanya, loh kenapa naik Bu? Ternyata di sana itu orang Inggris, karena Brexit, mereka malah cari PR-nya Spanyol atau Portugal. Kenapa? Karena mereka bilang, begitu Inggris Brexit, mereka nggak bisa ke Eropa lagi. Nah, itulah tujuannya PR. Supaya dia bisa keluar masuk Eropa bebas. Dubai juga sangat menarik. Dubai, banyak orang yang, Dubai sebagai prestis ya, orang kalau artis, atau bangsawan, atau pejabat, rata-rata punya di Dubai sebagai prestis. Prestisiusnya sangat tinggi sekali. Oke, next. investment passive income ya. Jadi mungkin Bapak-Ibu di sini ada yang, ada yang bertanya, apa sih tujuannya invest di luar negeri? Apa sih benefit-nya? Apa sih bagus ya? Satu, harga rendah. Segeda info ya, Bapak-Ibu semua. Di Spanyol itu krisis, 2008, seperti di Amerika. Harga itu lagi jatuh. Memang saat ini sudah naik. Cuma naiknya belum kembali titik semula. Titik semula waktu 2007, sebelum mereka krisis, itu adalah harga tertinggi properti di Eropa. Saat ini harga baru kembali, kalau kita range, belum sampai 50% dari harga di awal dulu. Jadi ini kuno-nya cukup. Kalau kita ngomong saham tadi, Pak Maedan dan Singgung saham, dulu sahamnya awalnya Rp. 54, Rp. 55, turun sampai Rp. 39, sekarang sudah Rp. 6.000 lebih. Nah, di Eropa ini harga itu masih sekitar Rp. 4.000. Belum kembali ke titik awal. Itu menariknya. Kedua, yang menarik, harga rendah itu adalah Dubai. Mungkin Bapak Ibu, kalau saya ngomong Dubai ya, dulu pernah saya di Dubai, langsung saya, image yang ada di saya, mahal. Waduh, siapa yang mau beli di Dubai? Harga mahal. Image saya adalah mahal. Pasti, begitu saya tahu Dubai, image kita adalah mahal. Saya ketemu dengan siapapun, kalian menyebut dengan Pak Hendrik, Pak Pak Hendrik, semuanya bilang mahal. Percaya gak Bapak Ibu semua? Harga di Dubai, rumah, lebih murah daripada rumah di Graal Familia atau di Citralen. Wow. Saya juga waktu itu sampai gak percaya. Rumah 200 meter, tanggungan 200 meter, harga cuma Rp. 4.000. Wow. Begitu menariknya. Dubai loh. dan itu kota di Dubai ya. Bukan maksudnya di padang pasirnya atau di padang gurunnya Dubai. Bukan. Itu benar-benar di kota Dubai. Dan ini developer yang bangun adalah developernya EMAR. EMAR adalah yang bangun Burkhalifa. Gedung tertinggi di dunia. Jadi developernya aman. Harganya masih murah banget. 4 EMAR dapat rumah 200 meter. Udah gitu dapat izin tinggal. begini kita sampai 1 7 juta ini langsung dapat izin tinggal. Wow. Pasti masuknya ke sedangkan di Dubai Bapak-Ibu kalau invest di Dubai pajak pembeli 0. Kalau di Indonesia kan pajak beli pajak beli kena 5 persen. Di Indonesia 2,5 persen. Pajak sewa di Indonesia 10 persen. Di Dubai 0. Wow. Jadi Dubai semua teks 0. Tidak ada pajak sama sekali. Di Spanyol mungkin Bapak-Ibu Madrid pasti tahu lah. Kalau Madrid apalagi yang cowok-cowok pasti suka bola Real Madrid pasti tahu semua. Di kota sama aja itu pajaknya hanya 1,8 persen. Bapak-Ibu kalau kita beli properti ruko atau toko 1,8 di Indonesia 5 persen. Selisih pajak ini sudah dapat 1 Innova. Kalau Bapak-Ibu invest 10M gabang-gabang yang hitung 10M 1,8 180 juta. Kalau Bapak-Ibu beli di Indonesia 10M kena pajak 500 juta. Selisihnya 1 mobil Innova. Jadi Bapak-Ibu beli di kota Madrid sama dibeli di Jakarta dan Surabaya selisihnya 1 Innova dengan 10M. Padahal kotanya Madrid loh. Bukan kota desa ya orang bilang atau desa orang bilang di pinggiran. Bukan. Di kota Madridnya pajaknya cuma 1,8 persen. Wow. Keren banget ya. Jadi seperti di New Zealand menarik banget. Jadi orang-orang sekarang banyak mengincar adalah cari yang cari yang rendah. Teks rendah. Karena teks itu mempengaruhi mempengaruhi keuntungan kita kan. Bapak-Ibu kalau invest pasti kita hitungnya harga jual dikurangi harga beli dikurangi biaya-biaya. Nah biaya-biayanya apa? Saya dari orang ekonomi pasti kan larinya ke ya teks maintainer dan lain-lain. Sedangkan teks ini adalah salah satu varian yang terbesar. Menurut saya kenapa terbesar? Karena Bapak-Ibu di Indonesia contoh di Indonesia jual-beli sudah kena 7,5 persen. Belum notaris belum lain-lain. Total bisa hampir 10 persen. Jadi Bapak-Ibu kalau properti kenaikan hanya 10 persen udah gak untung bisa dibilang. Nah kalau di Dube naik 5 persen aja masih untung loh karena teksnya semua nul. Ya ini contoh ya jadi teks sangat menarik. Terus di ketiga di sana kalau Bapak-Ibu jual di semua negara itu pakai capital gain teks. Jadi kalau dari keuntungan misalnya Bapak-Ibu invest 10M jualnya 11M. Kalau di Indonesia bayar pajaknya 2,5 persen pajak penjual dari 11M. Kalau di luar negeri enggak dari 1M-nya. Keuntungan. Kalau kita enggak untung enggak bayar pajak. Kalau di Indonesia orang jual rugi pun tetap bayar pajak. Itu perbedaan enggak adanya talinya cukup tinggi. Banyak orang berpikir investasi pasti larinya ke passive income. Banyak orang dulu invest tanah. Dulu kita keluarga saya juga banyak invest tanah-invest tanah. Tapi kita berpikir lagi tanah ada keuntungan. Semuanya dapat. Ini yang menarik. Dan info mungkin Bapak-Ibu mungkin semua udah pasti tahu pernah dekat kota Manila. Tapi begini kita bilang Manila. Banyak orang yang belum kenal ke sana. Imeca pasti wah disana tembak-tembakan nih. Padahal saya ke sana jam 10 malam jam 11 malam saya jalan tidak pernah ada masalah. Bahkan sampai jam 5 pagi saya jalan di sana aman. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi yang tembak-tembakan itu di kota bawah. Mungkin banyak teroris tembak-tembakan. Padahal tembak-tembakan itu daerah konflik gitu Bapak-Ibu. Sama seperti di Indonesia. Saya ke luar negeri kalau ketemu orang luar negeri pasti ngomongnya wah Indonesia ya? Wah banyak teroris di sana katanya. Wah saya bilang enggak lah di Surabaya loh aman. Saya jalan jam 12 malam jam 2 pagi di Surabaya di Jawa juga aman. Tapi imisi orang luar negeri Indonesia ini adalah sarangnya teroris. Banyak teroris di Indonesia karena banyak tapi itu daerah konflik adalah Aceh Poso Ambon itu oke lah kita sebut daerah konflik ya tanda kutip. Kita mungkin berhati-hati di sana. Tapi bukan berarti kita di Jawa tawan. Enggak. Kita yuk Bapak-Ibu jalan jam 11 malam sekarang juga aman. Ya itulah sama dengan Manila. Bahkan yang saya kaget waktu kita di Manila rental yield itu bisa sampai di atas 8 persen. Bahkan pernah sampai tebus di atas 10 persen. Sewa loh Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu dulu ada investor saya banyak beli apartemen 1,5 M di Manila. Ada 44 orang Surabaya yang beli. Orang Surabaya dan Malang ya. Orang Surabaya dan Malang. Itu waktu itu tersewa sekitar 200 juta setahun. Dengan modal 1,5 M. jadi rentalnya hampir 13 persen. Wow. Keren banget ya. 8 tahun balik modal. Setahu saya kalau di sekarang ini kalau kita di posisi saat ini di Surabaya atau di Jakarta mungkin susah sekali dapat rental segede itu. Ya itu rentalnya bagus sekali. Dan rental beberapa negara contoh Spanyol itu fixed income sampai 10-20 tahun. Bapak-Ibu sekarang apalagi dalam zaman pandemi. Ini saya ngalami. Teman saya punya ruko dulunya tersewa oleh Telkomsel 1 miliar per tahun. Sekarang Telkomselnya keluar karena pandemi. Dia bingung cari penyewa sampai terakhir bilang rumah saya 600 juta aja sewakan deh yang penting ada penyewa. Hancur. Harganya turun. Karena sewanya short term. Sewanya jangan pendek. Sewanya kan setahun, dua tahun, tiga tahun aja. Kalau di Spanyol itu sewa 10-30 tahun. Jadi Bapak-Ibu udah gak mikir lagi 30 tahun lagi ini siapa sih penyewanya 5 tahun lagi siapa penyewa. Kita udah fix. Itu semua di lawyer. Jadi penyewa itu fix di lawyer kontrak 20 tahun, 10 tahun. Misalnya disewa bank. Udah fix. Bapak-Ibu udah gak mikir lagi 20 tahun lagi siapa penyewanya 5 tahun lagi gak usah mikir. Udah kesewa terus. Sampai dengan 20 tahun, 10 tahun. Jadi kita aman. Kita sebagai investor wah sudah aman. Tinggul nyenyak deh pasti ada penyewa. Setiap bulan, tiap tahun pasti dapat duit. Mungkin gak dapat duit. Di Indonesia kita pusing loh. kalau kita punya ruku, punya rumah, begitu kosong, waduh, main dengan jalan, PBB jalan, semuanya jalan. Padahal penghasilan gak ada. Nah, ini kan apa itu disebut investasi. saya kita mulai berglobal ya. Banyak orang mungkin bertanggung, Pak, bagaimana cara belinya? Gampang banget. Kita dengan developer semua. Jadi kita hanya perwakilan, Bapak-Ibu. Kita disini hanya perwakilan menjembatani Bapak-Ibu aja. Jadi Bapak-Ibu kesana, ketemu dengan orang-orang sana semua. Kita akan bantu semua dengan orang sana. Kita hanya jembatan aja. Oke, next. Next. Oke. Nah, mungkin Bapak-Ibu pada ada yang tertarik nih, investasi mana aja. Kita ada 20 negara, Bapak-Ibu. Jadi kita ini ada 20 negara yang sudah berjalan sama dengan kita. Mungkin kita saat ini mungkin bisa dibilang salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Kalau kita omong negara properti, pada kutip ya. Bapak-Ibu kalau ke broker lain atau ke teman-teman yang lain mungkin ada jual Singapura, Australia. Nah, itu udah umum lah. Semua orang jual ya. Tapi kalau kita kalau mau Filipin, kita bilang Jepang, Thailand, Kamboja, ini siapa yang punya gitu. Setiap negara punya keunikan yang berbeda-beda. Jadi kalau Bapak-Ibu ini tergantung tujuan investasinya. Sama seperti kita, tadi Pak Maenra jelasin ada saham, ada saham yang bisa ada yang tergantung kita mau ambil yang mana. Kita mau ambil untuk apa. Kalau kita untuk invest, kita akan arahkan Bapak-Ibu untuk invest. Berarti cari yang teksnya rendah, kita cari yang harganya masih murah. Supaya investasinya bagus, cari yang harganya kenaikan bagus untuk invest. Tapi ada juga orang yang ketemu saya yang lain sayang. Teman-teman saya banyak yang dia beli ini untuk bukan untuk invest, tapi untuk pakai. Ada. Saya punya beberapa teman cari, Pak, saya mau pakai. Saya mau nyaman. Ya pasti kita tanya, di mana ada yang bilang New Zealand. Kita New Zealand, ada beberapa orang yang sudah beli di New Zealand. Itu rata-rata orang beli di New Zealand karena kenyamanan. Kalau orang beli di New Zealand udah bukan lagi cari cari keuntungan. New Zealand mungkin keuntungan nggak bagus, tapi nyaman. Sama seperti Bapak-Ibu kalau beli saham, kita tahu saham Astra mungkin bagus, tapi aman. Tapi kalau kita kenaikan tinggi, berlipat-lipat, mungkin nggak. Itulah, sama dengan ini. Jadi tergantung Bapak-Ibu mengarah ke mana, kita akan membantu Bapak-Ibu. Kita menjual 20 negara. Di negara mana pun, Bapak-Ibu Jerman, kita ada, di UK, Dubai, di USA, Grenada, Dominik, kita ada semua. Bapak-Ibu mau cari di mana kita ada. Setiap negara punya kelebihan masing-masing. Tidak ada yang sempurna memang semua. Tapi memang ada yang tergantung kebutuhan, lebih tepatnya tergantung kebutuhan. Orang suka Malaysia karena dekat. Suka Singapura karena dekat. Tapi invest mungkin kurang. Jadi tergantung kebutuhan Bapak-Ibu semua. Kita akan menjembatani Bapak-Ibu, kita siap membantu Bapak-Ibu di 20 negara. Mungkin Bapak-Ibu juga ada yang tanya kebanyakan sama saya, Pak, ini kan pandemi, kita tidak bisa terbang ke sana. Justru ini sama pandemi ini kita dipermudah loh Bapak-Ibu. Kita contoh ya, saya ambil contoh. Saya ambil contoh di Spanyol, Bapak-Ibu. Dulu sebelum pandemi, kita kalau mau beli properti di Spanyol, buka rekening bank dan lain-lain, kita harus datang ke Spanyol. Kita datang ke Manjir atau Barcelona untuk buka rekening. Sekarang, tidak perlu Bapak-Ibu. Bapak-Ibu cukup di kedutaan besar, Spanyol di Jakarta. Bukan di Indonesia dulu karena nomor KTP ya. Kita buat nomor KTP, itu kantor polisi, terus buka rekening bank, baru kita bisa beli properti. Nah, itu semua bisa dilakukan di kedutaan Spanyol di Jakarta. Wow. Enak ya, tidak perlu terbang ke sana. Jadi itu solusi. Jadi Bapak-Ibu tidak usah khawatir, sekarang sudah globalisasi. Bapak-Ibu tidak ada ketakutan. Pak, aman tidak apa di luar? Nah, ini sama kedutaan loh. Kedutaan Spanyol di Amerika, eh, kedutaan Spanyol ada di Jakarta. Masa sih diminakan nipu? Kan tidak mungkin. Betul kan? Justru kita lebih trust. Kedutaan loh ya. Dan itu Bapak-Ibu MOU semua dengan kedutaan langsung, kedutaan besarnya. Ya kan? Semua trust. Kita aman. Kalau Bapak-Ibu ada bilang, Pak, saya kan nggak bisa lihat, Pak. Saya juga, Pak Ibu, beli saham nih. Misalnya, beli sahamnya Astra atau beli sahamnya BCA. Sahamnya Astra deh misalnya. Atau sahamnya Google. Apa Bapak-Ibu pernah ke tempatnya Google? Tidak. Kita juga nggak pernah ke Google. Google di mana juga kita nggak tahu. Tapi kita beli sahamnya Google. Globalisasi. Malah nih, dengar-dengar kemarin lagi rame ya. Mungkin Bapak-Ibu udah dengar semua nih. Lagi rame adalah sertifikat dibikin online. Wah, ini lagi rame. Sampai ada penipuan, ada penanian, dan lain-lain. Ya, globalisasi. Mungkin next time sertifikat akan seperti itu. Kita udah nggak ada fisik lagi. Jadi, Bapak-Ibu, jangan membayangkan beli rumah di Surabaya, ada sertifikat. Mungkin next time, lima tahun dan berapa, kita nggak tahu. Nanti udah nggak ada sertifikat lagi. Kita ternyata-ternyata udah kayak handphone, udah, transaksi online semua. Ya, itulah dunia. Di Australia, sertifikat digital sudah lama, udah hal biasa. Jadi, kepemilikan Anda tidak tergantung dengan apa yang Anda pegang. Di luar negeri itu sertifikat sudah digital. Jadi, kemarin ketika keluar berita tersebut, sebenarnya kita ketahwa aja di luar negeri. Banyak kan kepemilikan sudah title, sudah digital semua. Di title itu sudah digital. Jadi, nanti ketika kita mau transaksi, kita bisa bikinkan perjanjian memilih antara 12 tahun. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ada yang bingung. Ini yang gini, Bapak Ibu, semuanya kita akan menyebatkan Bapak Ibu, kalau bincang tentang properti, bisa kita. Kalau bisa mungkin saham tentang bisnis, nah kealian Bapak Indra, kita hanya bisa membantu di propertinya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, properti bisa hubungi agent-agent kita yang mengundang Bapak Ibu. Oke, next. Oke, mungkin Pak Indri bisa lanjutin Pak Indri. untuk ini. Ya, ini kita kasih overview aja. Apa sih yang hot di Asia, gitu ya. Kalau Bali, Lombok, saya masukkan sini karena memang ini sebenarnya bisa dihitung kayak dalam tanda kutip luar negerinya Indonesia, gitu ya. Jadi, kayak di Bali, itu kayak seperti sekarang, harga-harga dicanggu, peti tenget, itu nggak turun. Memang ada koreksi harga di daerah-daerah Nusa 2, gitu ya. Ini, ini kotak, area-area ini kita anggap sebagai terus gili terawangan juga masih tetap diminati bule, walaupun sekarang memang masih PPKM. Kita belum, bule-bule pada belum bertatangan, tapi ini adalah party island, ya. Party island, ya. Biasa. Ini, dari dulu, istilahnya, ya, orang Indonesia itu paling kepingin itu beli di Singapura. Karena Singapura itu semua aman, nyaman, politik stabil sampai hari ini. Even Hong Kong pun ketika banyak demo, ya, di 2 tahun lalu sebelum pandemi, Singapura itu kebanjiran investor luar. Karena kenapa? Stabilitas politik. Semua transportasi juga sangat oke, gitu ya. Singapura itu memang sekarang teknologi tax-nya tinggi, 24%. Dan rencana dinaikkan lagi. Jadi sebelum, sebelum dia naikkan, 24% itu, 24% itu untuk foreigner, ya. Untuk foreigner. Jadi totalnya itu 24%. Jadi, dia memang ada stamp duty, sama namanya additional buyer stamp duty untuk foreigner. Totalnya 24% untuk orang asing, ya. Nah, sekarang, rencana dinaikkan lagi. Saya juga heran, di masa-masa pandemi COVID, aset di Singapura itu diborong sama orang asing. Sama orang China, sama orang Hong Kong, sama orang Dubai, gitu ya. Diburu Singapura itu. Sama orang-orang saya, nggak ini pemerintah lagi mau naikin stamp duty. Dan sebelum stamp duty naik, mending masuk dulu. Sebelum pajak pembeli itu naikkan lagi, masuk dulu. Nah, seperti di Jorbaru, Pinang, dan lain-lain, ya. itu terkena impact one-by-one road yang dipropos oleh China. Mungkin sekarang lagi pending, ya, karena COVID-19. Tapi, China siap mempersiapkan infrastruktur one-by-one road, bahkan sampai Indonesia. Negara yang dilalui, macam-macam. Vietnam, Cambodia, Thailand, itu semua dilalui semua. Sampai ke Malaysia. Dia bikin logistik, train. Jadi, dari China, masuk ke Asia Tenggara. Dia bikin train. Tujuannya kenapa? Ya, biar barangnya dia lebih murah, transportnya. Daripada lebih murah dan lebih cepat. Kalau Anda tahu, satu hari itu AliExpress, Shopee itu kirim berapa kontainer dari China. Dan semuanya harus melalui laut, kan? Nah, bayangkan kalau sudah ada train sampai ke Asia Tenggara. Sampai ke Singapura, misalnya. Singapura tinggal nyebrang ke bawah, ya kan? Jadi, Anda bisa bayangkan penghematan yang dilakukan dari sisi logistik secara waktu dan biaya. Jepang, kita lihat ABNOMI, Tokyo Olympics, ada efek Tokyo Olympics 2020, tapi memang di pending. Sehingga menjadi Tokyo 2021. Jepang, under Shinzo Abe, memang sudah naik ya, sudah inflation. Jepang itu, Jepang itu mengalami deflationary period ya, cukup lama ya. gitu ya, setelah tahun 90-an ya, waktu itu harus, kemudian dia deflation. Nah, tapi perlahan-lahan, 4-5 tahun belakangan ini, propertinya naik. Dan saya dulu tinggal di Tokyo 2 tahun, jadi saya tahu banget masalah properti Tokyo gitu ya. Saya selalu sekolah S2 di sana. Tokyo itu nggak ada habisnya rentalnya. Nggak ada habisnya. Kenapa nggak ada habisnya? Tokyo Metropolitan itu dihuni orang lebih dari paling nggak 12 juta. Yang kayak sponge. Sponge, tahu ya, sponge yang buat cuci piring itu lho. Kenapa kok kayak sponge? Karena gampang gini lho, saudara. Orang dari desa, misalnya dari Akita, dari prefektur Akita, dari utara ya, jekatnya Hokkaido sana. Atau orang dari Iwate, atau orang dari misalnya dari kota kecil, misalnya dari misalnya kota-kota kecil gitu ya, mungkin Okinawa gitu ya, atau pulau Okinawa yang terkenal pantainya. Mereka itu berpikir sama kayak kita. Kalau mau sekolahin anak, ya di Tokyo atau di Osaka, universitinya bagus-bagus. Ada Todai, Tokyo University, dan lain-lain. Sama, mereka kirim anak. Lalu mereka kirim anak, nggak mau pulang. Nggak mau pulang, ya pasti carinya kerja di Tokyo. Kerja di Mitsubishi. Jadi Tokyo, temennya di Tokyo, studio, luas cuma 20, harganya cuma 1M. Waktu itu istri saya sudah sampai lihat, belain terbang lihat. Harga 1M lho. apartemen 20 meter persegi di Tokyo. Masih alamat Tokyo. Rentalnya, Bapak Ibu percaya nggak? Percaya? 9 persen. Rental yieldnya, sewanya. Waktu itu kita sudah mau beli. Jadi Anda lihat itu luar biasa memang di luar negeri. Filipin, tadi Mbak Bambang sudah sebutkan rental yield luar biasa Manila. Anda kalau pergi ke Makati, itu kayak Sudirman. Anda ke Fort Bonavisio kayak di Amerika. Sudah nggak kerasa kayak di Asia. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali ya. Jadi, Fort Bonavisio kayak, ya itu kayak diciptakan untuk financial center, lifestyle, mall, semua itu apa namanya, integrated di situ. Dan ini, Fort Bonavisio Makati ini dikembangkan oleh properti developer besar yang namanya Ayala Group ya. Ayala kalau Anda search itu kayak Imarnya Dubai. Jadi, developer yang terbesar. Nah, kita ini di Reways sama Galaxy. Kita nggak main-main sama developer. Kita kalau mau MOU, kita lihat reputation-nya. Kita hanya mau ngomong, tapi kenapa? Kita memberikan quality. Quality dan assurance bahwa maksudnya kalau Anda beli properti ini, sudah pasti dibangun. Nggak ada yang istilahnya kayak di Indonesia. Dia developer pertama pemula, dia bangun apartemen, juitnya nggak cukup, proyeknya stop. Iya kan? Apartemen itu juga resiko, karena kenapa? Dia terjual satu, dia harus bangun semua. Kalau, iya kan? Kalau dia nggak bangun dan gimana mau serah terima yang satu, itu nggak mungkin. Nah, kalau di luar negeri, di Australia misalnya, wah, tambah ketika itu. Pertama, tanah harus punya tinggi. Sudah bukan tanah di TPN, dibangunuh apartemen, kayak Sipoa itu sudah nggak mungkin. Kemudian, dana konstruksi, itu juga disusurkan di bank kalau penjualan sudah mencapai 100%. Anda DP di Australia itu bukan ke developernya, tapi ke trust account. Jadi, itu sangat aman sekali buat para investor. itu gambaran seperti itu. Kemudian, ada Cambodia. Cambodia ini juga lagi berkembang, harganya dalam USD. Next, Tadi sudah disebutkan ya, ada Melbourne, itu sebenarnya saya perlu tambahkan Perth juga ya, Melbourne, Perth gitu ya. Ini di Oceania, di Australia. Kita semua sudah tahu lah, Melbourne, kita sudah sering dengar atau mungkin sudah ke sana gitu ya. Nah, itu ada suburb-suburb yang kita lihat atraktif ya, misalnya di Box Hill, Clawfield, Chetstone, Mount Waverley, Clayton, itu dan lain-lain itu adalah area yang cukup cukup hot ya. Perth juga lagi hot, karena Perth juga property land-nya juga lagi berkembang dan murah harganya. Jadi, pada waktu COVID ini, Perth ini cukup hebat untuk menjaga jumlah cases. Kalau nggak salah, sekarang ini sudah lama mereka zero cases tiap hari ya. Jadi, misalnya orang di sana sudah nggak kayak kita. Mereka nggak pakai masker. mereka kalau ya COVID harus pakai masker. Tapi orang saya ngapain itu masker. Nah, Sydney sudah nggak disangka sampai lagi sebagai financial di Australia. Jadi, mereka Sydney memang sudah metropolitkan area yang dikonsider Waterloo, Paramata, dan lain-lain. New Zealand tadi sudah disebutkan, stamp duty pajak pembeli nol. Ini juga stepping stone ke Australia. Karena kalau Anda PR-nya New Zealand, Anda juga PR-nya Australia. Anda PR-nya Australia, Anda juga PR-nya New Zealand. Gitu ya. Nah, untuk dapat PR-nya New Zealand memang agak berani beli-beli property 2,5 juta atau 10 juta New Zealand dollars. Gitu ya. Oke, next. Tadi Spain, Portugal, Pak Bambang sudah sebutkan, ada Golden Visa, tadi ada Pak Maendra juga sebutkan. Nah, Golden Visa ini lucu, saudara. Golden Visa ini Anda beli property tadi misalnya di Spain ya. Spain itu Rp500.000 minimum. Portugal minimum Rp280.000. Golden Visa ini berlaku untuk tiga generasi. Contoh, Anda apply. otomatis anak Anda eh, sorry, istri Anda pasti dapat. Anak Anda ya, di bawah 21 tahun sudah pasti dapat juga. Nah, kemudian sponsor ke atas ke orang tua dan ke orang tua Anda. Nah, ini solusi murah, Bapak Ibu. Ini cuma di Spain Rp500.000 atau di Portugal Rp280.000 atau di Greece. Greece sekarang juga, Greece juga sama, punya program Golden Visa juga. Greece malah cuma Rp250.000 ya. Dengan cuma biaya segitu, dia bisa sponsori tiga generasi. Nah, keistimewaannya apa? ini mengizinkan Anda untuk di Portugal tinggalnya di Portugal. Anda tinggal di Greece ya, di Greece. Tapi keistimewanya adalah Anda bisa travel free ke 26 skengen countries. Jadi, Anda masuk Portugal atau masuk Madrid, Barcelona, atau Spain ya. dari situ, Anda bebas, sudah bebas ke negara 26. Anda sudah nggak usah apply apa yang namanya skengen visa. Skengen visa itu apply-nya ribet, Bapak Ibu. Dimintain itinerary, supply ticket kita dimintain, berapa hari kita dikasih di sana. Kalau 10 hari dikasih 10 hari. Kalau 14 hari dikasih 14 hari. Gitu ya. kalau Anda nanti mau pergi lagi, dan itu single entry. Kadang-kadang nyebelinya single entry. Kecuali Anda sudah punya planning, oke Januari mau pergi, Juli mau pergi, saya minta multiple entry. Mungkin dikasih. Tapi roughly kita yang orang Indonesia yang biasa cuma untuk travel, turism, ya rata-rata single entry. Banyak sekali negara, terus kemudian Cyprus juga. Cyprus, tapi ini ada program citizenship, which is kita nggak terlalu singgung di sini. Mereka juga punya pia. Citizen memang bisa travel ke 173 countries visa free, kalau yang itu. Nah, Dubai tadi sudah disebutkan, Dubai ini salah satu Emir, kalau nggak salah Pak Mahendra sebutnya di UAE, United Arab Emirates. UAE ini kan memang berkembang secara luar biasa, berkembang secara luar biasa, dari Abu Dhabi terus kemudian ke Dubai sampai ke yang Emir-Emir yang lain. Jadi ini negara Dubai ini sebenarnya Emir, ini kayak state ya, bukan negara Dubai ini, negaranya UAE. Jadi kalau misalnya Hong Kong, Singapura itu financial centernya Asia, Sydney itu financial centernya Australia, Dubai ini financial centernya Middle East. Dan Anda bisa dapat residence visa, bisa tinggal di Dubai, bekerja di Dubai, buka usaha di Dubai, hanya dengan invest satu mili, utama buat Anda atau klien Anda yang memang basisnya syariah. Yang kepingin investasi di negara-negara Islam. Nah Dubai ini negara jujuganya. Anda tadi, Pak Bambang tadi bilang, loh, di Dubai rumah itu bisa 4 M mungkin kalau Anda yang tertarik ya, kita akan kasih produk-produknya Imar. Anda bakal heran, itu lokasinya di dekat International Airport, airport yang baru ya, atau dikenal dengan Dubai World Central ya. Itu lokasinya di Debel Ali, mungkin Pak Maendra sudah pernah ke sana juga, 37 km dari Dubai. Di situ akan dibangun airport yang besar, selesainnya di tahun 2027. Itu memang luar biasa, itu 14 ribu hektare saya baca ya, dan bisa handle 260 milion passenger atau penumpang satu tahun. Airport yang luar biasa di planning, dan proyeknya Imar itu ada di sebelahnya. Jadi Anda bayangkan beli rumah 4 M-an, di sebelahnya airport yang mega airport yang lagi dibangun. itu contoh produknya yang di Dubai. Oke next. Nah, North America, kita bicara ya, rata-rata US, Kanada gitu ya. Kanada, friendly country, istilahnya damai ini ya. Ada bisnis skill migration juga, kita ada portfolio di Vancouver maupun Toronto, terus ada Grenada, itu juga lebih ke city friendships gitu ya. Kemudian ada berhasil, ini sebenarnya Mekan berhasil ini. Berhasil ini juga lagi murah ya, karena realnya drop against USD gitu. Tapi ini masih belum, dia masih belum masuk. Nah, kalau Anda penggemar rental yield, penggemar rental yield, saya ingin dapat passive income, saya nggak usah ngapang. Nanti jam 12.45, Anda bisa masuk kembali ke Zoom, Zoom ID yang sama, kita akan ada product knowledge, yaitu rumah di Melbourne. Saya ulangi sekali lagi, rumah di Melbourne. Nah, ini menarik. Kenapa kok menarik? Bayangkan, harganya itu sekitar Rp100-700 ribuan. Rental yieldnya, rental yieldnya, per minggu, itu Rp1.000. jadi kalau ada 4 minggu, itu Rp4.000. Atau dalam satu tahun Rp52.000 itu income-nya dia Rp52.000. Australian dollars, ya. Kenapa kok bisa segitu income-nya Rp1.000? Dia pinter. Dia bikin ratu rumah dengan 5 kamar di Melbourne. Nah, 5 kamar tersebut disewain sama nilai value sewa itu ya sekitar Rp300.000. Tapi dia menjanjikan rental jualan di Rp200.000 per kamar. Dan ini kalau saya hitung itu return-nya 7%, 7,5%. Kalau nggak salah, saya hitung segituan. Nah, ini menarik. Australian dollars punya return 7,5%. Bukan kita deposito di Indonesia saja sekarang cuma antara 5 dan 6. Nah, ini bayangkan Anda punya income dalam bentuk AUD sekitar 7%. Lebih tinggi dong dari deposito di Bank Indonesia. Nah, ini menarik nanti Anda bisa ikut 12.45 di Zoom ID yang sama. Jadi, kalau Anda tertarik, Anda bisa join 12.45. Oke, next. Nah, saya rasa cukup ya paparan kami dari saya dan Pak Bambang. Nah, ini cuma quote saja dari Aldrin di tahun 2014. Jadi, first human being, manusia pertama yang mendarat di Mars, sebenarnya nggak perlu balik ke bumi. Mereka cukup membangun koloni atau settlement di sana yang dinamakan permanence. Ini cuma quote saja. Jadi, melengkapi yang tadi saya katakan di depan. Jadi, sebenarnya kita buka mindset. Kita ini sebenarnya bisa tinggal di mana-mana. Even kalau Mars mengizinkan, tinggalnya di Mars. Jadi, Anda di sini kita mau Anda terbuka wawasannya. Tentang investment itu bisa macam-macam. Tadi Pak Mender sudah sebutkan, Anda kalau mau trading stock di US, gampang. Tinggal buka di e-Toro, interactive broker, dan lain-lain. Anda mau trading Bitcoin, gampang. Cuma tinggal pakai HP. Anda mau beli properti di luar negeri, gampang. Nggak perlu luar negeri. Anda beli properti di Australia saja, nggak perlu ke Australia. Tantangannya semua digital. itu kalau Anda transaksi properti di Australia, dia cuma perlu webcam. Dia nggak perlu Anda datang tentang nangan, nggak perlu. Sertifikat di title digital semua. Nggak ada yang pergi sertifikat asli. Makanya Indonesia masih ribut-ribut aja. Sertifikat asli mau ditarik udah ketakutan. Waduh, saya bakal hilang dong. Apanya yang hilang? Data Anda sudah di BPN, nama Anda sudah di BPN, berserta dengan NIK-nya. ngapain bingung? Tambah enak. Anda nggak usah perlu sewa SDB untuk simpan sertifikat atau nggak perlu taruh di berangkas. Santai sudah sedemikian maju propertinya. Kita memang masih ketinggalan jauh. Tapi kita berharap kita bisa mengejar standar-standar mereka. Jadi di luar negeri juga tadi melindungi customer juga. Jadi nggak ada ketakutan. Ketika beli itu nggak ada ketakutan. Bahkan banyak properti yang dijual itu sudah jadi. Completed dulu baru dijual. Di Singapura banyak sekali itu. Jadi itu kira-kira paparan dari kami. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Nah sekarang kita akan buka Q&A ya. Anda bisa chat atau Anda bisa tanya langsung ke Pak Maendra, ke saya Henry atau Pak Bambang seputar kalau investasi tadi saham dan lain-lain ke Pak Maendra kalau tentang properti luar negeri bisa ke saya atau Pak Bambang. Oke. Silahkan waktu dipersilakan untuk para audiens yang punya pertanyaan. Mungkin kita beresin 10 menit lah ya paling ya. 10 sampai 15 menit kalau ada. Selamat siang Pak Henry. Ini ada pertanyaan yang masuk ke chat. Bagus mana properti dengan saham atau obligasi? nah tergantung tujuan investasi Anda. Iya kan? Properti itu long term. Properti itu tidak bisa dibuat trading. Banyak orang yang dulu berpikir properti itu saya beli hari ini bulan depan naik. Ya pernah sih terjadi di tahun 2010-2011. Properti itu kayak naiknya mingguan ya. Tanah di Pakuan di tempat saya ini dari 3 juta bisa langsung 5 juta. Habis 5 juta 7. Habis 7, 10. Habis 10, 15. Tapi kan itu bubble ya. Itu bubble. Itu enggak istilahnya enggak bertahan lama. Iya kan? Nah kalau kita lihat time horizon properti itu nge-keep-nya rata-rata. 10, 15 tahun. Anda harus sabar. Tapi naiknya lipat-lipat. Tadi seperti yang tadi saya sebutkan tadi di Singapura aja nilainya berapa. Di Australia sama nilainya berapa. Anda harus lihat time horizon. Nah Anda tujuannya apa? Investment. Kalau memang investment taruh di properti bagus. Karena Anda beli propertinya pegang sertifikatnya pegang fisiknya. Anda tinggal tidur. Tidur aja. Enggak usah bingung. Tidur. Nah kalau Anda saham Anda harus lihat dong ya kan valuation-nya technical analysis-nya dan lain-lain. Anda mau trading. Trading pun ada beberapa macam. Ada market scalper. Scalper itu trading dalam hitungan menit. Hitungan menit. Bahkan mungkin jam. Gitu ya. Ada yang mungkin dia istilahnya short term. Ada yang mungkin cuma mingguan dia nge-haul atau yang bulanan. Ada yang kayak Lokeng Hong atau si Warren Buffet gitu ya. Dia nge-keepnya lama. Dibiarin aja gitu. Nah sekarang tergantung Anda tujuan Anda apa. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Satunya investasi bisnis. Satunya investasi properti. Dua sektor ini berkaitan. Kalau bisnis naik. Ya properti ya cukup sama. Ikut naik. Tetap aja. Orang tetap butuh tempat untuk buka usaha. Orang butuh sewa juga untuk kantoran. Gitu ya. Jadi keterkaitan. Mungkin Pak Maendra bisa tambahkan sesuatu mungkin. Ya. Terima kasih. Saya melihat kita tidak bisa mana yang lebih bagus ya. Benar. Seperti kata Pak Henry. Lebih bagus bagi-bagi. Kalau Anda punya duit lebih ya taruh beberapa telur Anda di keranjang yang berbeda. Nah bahkan kalau saham pun Anda mau saham yang mana. Kalau orang Amerika tahu Anda punya saham mau taruh punya duit gede mau taruh di Nasdaq apa di New York Stock Exchange. Itu udah dua hal yang berbeda. Kalau di New York Stock Exchange Anda orang yang sabaran ibarat beli properti. Itu yieldnya akan ketawanya itu dari durability Anda bertahan di sana. Itu makanya banyak perusahaan-perusahaan konvensional ada di New York Stock Exchange. Tapi kalau Anda high risk tapi berharap high return Anda ada di volatile marketnya Nasdaq. Nasdaq itu ada 3.800an emitenya di sana. Beda dengan di New York Stock Exchange hanya 2.200. Tapi kalau Anda invest mau ambil yang short term ya Anda investnya di Nasdaq karena ada zoom di sana yang dalam setahun tiba-tiba naik 700 persen. eh sorry ya 700 persen ya. Jadi Anda bisa pilih saham pun tidak ada single formula. Properti pun ada seperti yang tadi dikatakan. Anda mau apa untuk dipakai sendiri? Oke lah ya. Berarti Anda harus memang benar-benar untuk dipakai sendiri. Kalau Anda mau invest ya Anda tempatnya pun harus milih negara yang mana dengan regulasi seperti apa. Saya kira kalau Anda mau apalagi obligasi. Obligasi itu lebih banyak fixnya daripada volatile-nya. Jadi Anda tahu memang semuanya menjadikan yang namanya deposito menjadi tidak menarik. Karena sudah rendah fix ya. Tapi tetap saja kalau Anda Anda punya dana yang berlebih Anda taruhlah di keranjang yang berbeda. Bagi-bagi bagi-bagi risiko. Saya kira itu Pak Hendri ya. Thank you Pak. Ada lagi? Ada pertanyaan lanjutan dari ini dari namanya T ada sih T propek investasi properti di New Zealand bagaimana sekarang? Oke. Saya jawab ya. Karena saya sempat kontakkan sama partner kita yang di New Zealand. New Zealand itu sama kayak Singapura sama kayak Perth waktu handling COVID-19. Mereka luar biasa sekali. Jadi di handling satu orang saja kena, dua orang saja kena, langsung kayak lockdown. Gitu ya. Se ekstrim itu. PSBB-nya mereka juga ketat. Nah. Kenapa gak saya cerita COVID dulu ya? Saya cerita COVID dulu. Bentar. Kemudian government-nya itu government-nya itu ya sekarang kan PM-nya namanya Jacinda Ardern ya. Cewek. Masih muda. Kayaknya umur 40-an gitu ya. Nah. Dia itu luar biasa bagi stimulus-nya. Jadi kalau sekarang Amerika main stimulus-stimulus dia sebenarnya New Zealand sudah duluan. satu orang Anda percaya gak percaya sudah bisa disupport antara 4.000-5.000 New Zealand dollars. Ditransfer langsung ke rekening Anda. Gak usah tanya. Anda gak usah ngajukan. Hebat loh ya. Hebat ya. Jadi pada waktu pertama mereka kena kemudian mereka lockdown mereka sudah tahu implikasinya. Oh ini biasanya bisnis kena nih. Bisnis kena. Nah. Company disubsidi sama dia. Kasih duit. Benar-benar dikasih duit. Orang ditransferin duit untuk pertahanan hidup. Dia udah ngitung. Ini untuk berapa minggu dihitung sama dia. Nah. Jadi negaranya luar biasa bagusnya. Luar biasa hebatnya dalam penanganan kasus COVID. Anda bisa lihat di statistik New Zealand berapa cases. Kayaknya sudah zero cases berapa lama ini. Nah. kemudian harga New Zealand tak pikir turun loh. Tak pikir. Ternyata dia bilang enggak ada di sini properti turun. New Zealand itu naik. Malah naik. Kenapa? Orang marah beli. Yang beli siapa? Australian. Orang Singapore. Kenapa kok mereka beli? Gampang. Mereka sudah lihat. COVID ini kalau sudah berakhir. Saya ini enggak percaya sama negara lain. Selain mungkin kayak New Zealand atau mungkin kalau Australia itu kayak penangannya kayak di Perth. Gitu ya. Nah. Itu confidence buat market. Harga di New Zealand. Anda kalau tahu ya. Kira-kira dua tahun lalu kita itu masih sebagai orang asing masih boleh beli landed di New Zealand. Tapi harus rumah yang baru. Gitu ya. Nah. Terakhir ditutup. Landed enggak boleh. Harga soalnya sudah enggak kekontrol. Ada harga di Auckland itu sudah mahal-mahal sekali. mahal-mahal sekali di Auckland. Jadi cumanya cuma boleh beli apartemen. Makanya waktu itu terpaksa customer-customer kita itu belinya apartemen. Oh enggak mau. Ya karena landed sudah enggak boleh. Gitu. Jadi itu New Zealand. Kenapa mereka menarik juga? Ya karena tadi Pak Bambang sudah cerita. Zero tax. Stamp duty loh nol. Anda beli property misalnya. 5M, 6M. Enggak bayar pajak. Ini bukan penghematan Innova lagi nih. Enggak bayar pajak. Jadi itu yang menarik. Orang lihat ketika misalnya di Melbourne stamp duty misalnya 12,5 persen, 13 persen. Negara tetangga itu zero. Dan New Zealand Anda tahu itu gerbangnya ke Australia. Banyak sekali imigren dari China, dari Singapore, dari Hong Kong migrate ke sana. Tinggal di Auckland. Ini negara dengan salah satu negara dengan istilahnya apa ya, mungkin oksigen terbaik. Kalau Anda ke New Zealand Anda sempat ke Auckland, ke bawah, nyetir ke South Island, Rotorua, dan lain-lain. Luar biasa udaranya. Beda memang. Baunya oksigennya itu beda. Gitu ya. Nah, itu New Zealand ya. Saya bisa kasih. Jadi, kalau di New Zealand Anda boleh cek lah ya. Anda boleh cek di website harga-harga properti sekarang nggak ada, nggak malah, nggak turun loh. Heran saya malah. Oke, saya nampai sedikit mungkin Mbak Henry. Saya juga, kalau kita bicara tentang ada pertanyaan dari sampai Ete tadi ya. Kalau kita bicara tentang tentang New Zealand, saya terkesima, saya ingat sekali tahun lalu, dua tahun yang lalu, saya kan dari perusahaan Rewet ya, saya dari Rewet. Kita pernah kumpul di Jakarta, kita annual, acara tahunan, itu saya terkejut. Diinformasikan ada juara satu kantor tertinggi sedunia ya. Saya bukan ngomong se-Indonesia lagi, kita ngomong sedunia. Jalan satu tahun di atas ratusan miliar. Saya sampai nggak percaya. Loh sekali. Tapi kok omsetnya bisa segini gedenya. Komisi itu ratusan M untuk agent. Karena transaksinya, jadi juara satu, juara nomor satu dan nomor dua, itu kedua-duanya dari kantornya New Zealand. Sedunia. Jadi Rewet sedunia, nomor satunya di Auckland. Itu yang mungkin sebagai bukti bahwa properti di Auckland, wow. kalau nggak wow. tidak akan climate menjadi nomor satu sedunia. Jadi Australia, Sydney, Melbourne, termasuk Indonesia digabung. Indonesia itu ada kantor, kalau nggak salah ada 50 kantor lebih digabung sama satu kantor Eklan. Masih kalah, omsetnya. Jadi mungkin Bapak Ibu, padahal saya kalau kita bicara properti ini ya, di Jakarta, wow, agentnya, satu agent itu bisa komisi 5M, 10M, karena jual hotel. Nggak ada apa-apanya dengan Auckland. Ini compare antara kita lihat dari sisi agent ya, maksudnya penjualan. Dari situ bisa mewakili penjualannya keren banget. Sedunia. Bahkan kemarin saya ada partner kita yang di Auckland, kemarin cerita, rumah di sana itu kalau mau beli, ngantri, itu lelang. Rumah itu tak lihat fotonya, bu minta fotonya. Loh, rumahnya biasa loh. Bukan rumah yang wapi, ngantri. Jadi, ngisi form itu masuk waiting list. Kita dapat beberapa, lelang. Nanti itu lelang, dulu-duluan. Dipanggil sampai ke tinggi, itu yang menang. Gila ya, sampai seperti itu di Auckland. Ini sekedar info bahwa keren banget ya. Kalau Bapak Ibu mungkin bertanya, bagaimana sih properti di Auckland? Seperti itulah gambaran kasarnya. Oke, thank you, teman-teman. Oke, next. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi untuk Pak Mahendra ya. Ini pertanyaannya untuk Pak Mahendra. Terakhir ini yang bagus, infonya saham Asia Pasifik. Menurut Bapak bagaimana? Kalau yang kedua, untuk Pak Bambang, properti mana yang bagus untuk saat ini? Oke, langsung saya jawab ya. Saham Asia Pasifik, maksudnya kalau beli saham, saham apa di Asia Pasifik itu ya? Perusahaan-perusahaan ya? Saya tidak bisa sebutkan namanya, karena saya bukan stock analyst ya. Tapi saya bisa pastikan apa yang saya sampaikan tadi di slide-slide pertama saya, yang terkait dengan telco, healthcare, Medicare, pharmaceutical company sudah pasti bagus. Pharmaceutical Company. Sama dengan education technology atau platform. sekarang yang mendominasi untuk saham adalah yang teknologi-based untuk mengantisipasi pandemi. Jadi yang kaitannya dengan cara antisipasi perusahaan mana yang ikut mengelola dampak pandemi itu sudah pasti bagus. Nah, kalau di Indonesia sudah kelihatan. Kalau di Indonesia bagus, berarti di luar negeri bagus. Kayak Calbe, Bio Farma. Kalau di Filipina itu, apalagi Anda yang sudah pernah ke Filipina, itu pusatnya pharmaceutical di Asia Tenggara. Daryavaria, Novartis, Aventis. Itu cabang-cabang besarnya di Asia Tenggara ada di Filipina. Dan mereka sengaja jago. Jadi itu saham-saham yang harus Anda kejar. Atau saham teknologi. Saham teknologi yang Anda kejar jangan sudah mature. Tapi yang baru emerging. Kalau kita bicara soal Dekakon, Unicorn, itu sekarang mungkin sedang digodok di tingkat venture capital. Belum di IPO-kan. Jadi Anda tidak akan bisa masuk ke sana. Tapi kalau Anda masuk ke yang kecil-kecil yang mau masuk ke teknologi, katakan seperti ini, bank. Bank yang sudah akan masuk investasi di venture capital atau masuk ke fintech. Anda harus inser. Karena pertumbuhan bank sekarang dari sana. Sebagai contoh, hampir semua leasing atau bank di Asia, termasuk Indonesia, sekarang punya fintech sendiri. Karena itu model bisnis yang sama sekali berbeda dengan perbankan konvensional. Dan itu adalah untuk menutup mereka suatu saat ketika waktunya tiba, nilai pasar mereka naik karena itu. Bukan karena konvensionalitasnya mereka. Itu Anda harus incar. Ingat tadi, telco, yang terkait dengan telco atau internet, company, telco, lalu educare, healthcare, medicare, sama yang terkait dengan finansial. Itu. Silahkan. Oke. Thank you. Saya nangkep pertanyaan tadi berikutnya. Tadi ada pertanyaan, sorry, apa pertanyaan negara mana ya? properti apa, properti mana yang bagus untuk saat ini? Mungkin negaranya mungkin. Negaranya mungkin ya. Oke. Saya mungkin, kalau saya ditanyain ini, banyak memang beberapa teman saya tanya ke saya, negara mana sih atau udah murah belum? Memang kalau kita mau tahu tentang harga udah bottom itu yang susah. Ya mungkin kalau investor pasti carinya harga bottom. Harga yang paling murah ini yang mana? Itu yang saya suka. Waktu sahamnya itu 939. Saya masih ingat sekali saya juga saya ada ngikuti saham 39. Saya mikir dalam hati, wah harusnya bagus untuk beli nih. Tapi saya mikir, jangan-jangan turun lagi nih. Udah lah, gak usah beli dulu. Ternyata gak turun. Malah naik 4 ribu. Di saat 4 ribu saya mikir, wah jangan-jangan bisa turun lagi nih. Jangan-jangan naik masa saat turun lagi. Gak beli, naik lagi 4-4. Lama-lama gak beli pak. jangan-jangan saya udah wah di saat 5 ribuan. Wah udah lumayan tinggi nih. Jangan-jangan bisa kembali 4 ribu. Jadi pikiran kita, ya kalau kita tanya cari harga bottom itu terserah kita susah ya. Tapi tapi yang saya tampil-tambil di saat harga turun berarti itu waktu yang beli. Jadi memang kita mungkin gak tahu contoh banyak orang kalau kalian lihat di Google dan lain, Dubai. Banyak info Dubai negaranya lagi turun. Betul. Dubai lagi turun. Sepanyol, Eropa ya. Kita bilang Eropa lagi krisis. Property tidak sembuming dulu lagi. Betul. Itulah saatnya kita masuk seperti Pak Biden dan ini. Cuma kita memang kita tidak tahu harga terendah berapa. Tapi yang pasti kalau saya untuk invest saya akan cari kriteria tadi. Teksnya yang saya perhatiin. Karena teks itu berpengaruh ke biaya saya. Terus cari rental. Tujuannya kalau invest pasti tujuannya untuk passive income. Cari yang capital gain atau harga yang sudah lumayan turun. Tekoreksi. Itu kita akan masuk. Di saat setahu saya kalau misalnya kita bilang Australia mungkin seperti Singapur ya. Singapur mungkin kalau kita cerita Singapur mungkin bukan untuk invest lagi. Mungkin untuk invest tidak terlalu menarik ya tanda kutip. Tapi untuk kenyamanan. Orang Singapur setahu saya saat rata-rata orang-orang Singapur sudah jadi rumah kedua beneran. Kita tidak punya apartemen di sana saja. Tidak punya rumah tapi sudah punya kota kedua di Singapur. Rata-rata orang sudah hafal sekali Orchard dan lain-lain. Nah itulah yang membuat negara itu tetap menarik. Jadi tergantung kebutuhan. Kembali lagi. Kalau invest harga mungkin yang saat ini lagi terkoneksi dengan Europa kalau invest ya terus Dubai menarik terus juga ada lagi Kampoja Kampoja negara berkembang. Intinya negara berkembang kalau invest. Kalau kita mau naik harga seperti Indonesia dulu itu waktu Indonesia berkembang itu saatnya. Katanya di Amerika sekarang Indonesia menjadi menjadi negara maju katanya kan. kalau negara sudah lebih settle itu harga sudah lebih susah untuk naik lagi. Naiknya mungkin dikit tidak sebanyak dulu lagi. Seperti di Indonesia kita semua tahu 2010-2012 itulah bombingnya properti. Harga naik bukan satu kali lipat malah. Lima kali lipat maka lebih. Tapi untuk cari lagi seperti itu mungkin kita sudah susah lagi. Seperti saham dan lain-lain. Thank you. Ada lagi mungkin? Mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke terima kasih. Pak Bambang Pertanyaan terakhir ini dari Bu Mika investasi properti di Dubai bagaimana ROI-nya? Oke. Pak Bambang jawab ya. Ya Pak Bambang jawab. Oke. Memang untuk di Dubai khusus Dubai kita tidak ada garansi ROI seperti yang di Spanyol ya. Kalau di Spanyol memang kita kerjasama dengan developer di sana itu sudah tersewa. Jadi bukan kita janjikan loh. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu mungkin di sini ada bertanya loh itu sewa 10 tahun 20 tahun tapi sudah fix. Kalau di Dubai memang kita tidak menjikan ROI karena kita akan bantu menyewakan. Memang kalau secara ROI mungkin di Dubai tidak segede negara lain ya karena tujuannya Dubai adalah sebagai prestisius tanda kutip orang cari Dubai karena seperti di EMR ya kita bilang rumah kan murah banget ya mungkin Bapak Ibu tadi saya tidak info rumah hanya 4 Eman tapi kalau Bapak Ibu sekedar info nih apartemennya Burkhalifa semua mungkin orang sudah tahu Burkhalifa adalah gedung tertinggi di dunia saya ada pegang stoknya EMR dia punya sisa unit hanya sisa 5 wah ini cocok untuk para artis atau para pejabat ini sebagai prestisius kenapa tinggal di gedung EMR itu hanya tinggal 5 unit 1 unitnya 2 kamar dengan luas 100 meteran lebih harganya 33 MN wow ya emang gedung Burkhalifa mungkin kalau Bapak Ibu tidak ingin punya apartemen di mana di Burkhalifa wow udah Burkhalifa itu gedung tertinggi di dunia mungkin sekedar tambahan aja lantainya 160 lantai dengan tinggi 828 meter hampir 1 kilo kita bisa bayangin 1 kilo dinaikin ke atas itu bagaimana ya tinggi buah jadi itu gedung Burkhalifa adalah gedung tertinggi di dunia saat ini belum ada yang mengalahkan dan ini developer EMR dari Dubai kalau saya ditanyai rental yield saya tidak berani memastikan tapi kita akan membantu menyewakan karena teksnya semua nul jadi itungannya gini lah Bapak Ibu saya ada contoh nih waktu saya jualan di Malaysia saya ingat sekali 4 tahun lalu saya jualan di Johor saya jual kita saya pribadi 25 unit waktu itu semua klien saya pada tanya sewanya Pak sewanya berapa di misalnya di Malaysia saya masih ingat sekali persen sewa di Malaysia waktu saya terima unit kemarin 2 tahun yang lalu sampai tahun kemarin sampai hari ini saya tidak ada pegang kuncinya penyewa beberapa penyewa saya tanyain Pak mau disewakan enggak saya tidak sewakan kenapa karena mentoringnya murah banget listrik contoh ya Bapak Ibu kalau di Indonesia mungkin pada pusing punya apartemen kalau tidak disewakan waduh pusing banget ini sewanya minimum listrik air sewa mentoring latar-latar tinggi banget setahu saya kalau listrik ratusan ribu air ratusan ribu di Johor ini sekedar informasi aja di Johor itu minimum pemakaian tidak ada saya investor saya di Johor happy semua listrik air itu cuma 10 ribu rupiah total enggak sampai 50 ribu deh jadi kita enggak pakai orang bilang kalau bahasa di Johor digeletain aja ditaruh aja enggak rugi kalau di Indonesia pusing kalau di Dubai Dubai negara yang tidak butuh teks mungkin ibu tahu Dubai udah kelebihan duit ya kalau dia bilang jadi teks mungkin bagi dia enggak butuh makanya mobil disana kan mewah-mewah mungkin Bapak Ibu semua tahu ya mobil disana polisi aja Lamborghini kenapa harganya murah banget mobil disana saya kemarin dapat info Ferrari cuma 3-4M udah dapat Ferrari di Indonesia kita punya Ferrari 10M 8M ya itu perbedaannya jadi disana negara yang teks sangat rendah otomatis biaya-biaya itu sangat kecil jadi mungkin investor tanda kutip tidak terlalu ketakut jika kalau sebulan dua bulan belum sewa mungkin lebih nyantai ya itu tambahan informasi thank you saya rasa cukup ya kalau nanti kalau ada pertanyaan lagi atau dari Bapak Ibu berminat untuk investasi di luar negeri kita mau diskusi silakan hubungi mungkin agent yang undang Anda ya hubungi nanti kita akan set up private meeting jadi akan private meeting karena kan gini kebutuhan setiap orang pasti beda-beda jadi kita saya perlu sekolahin anak ini di Perth nah nanti kita akan bantu Anda saya perlu saya tertarik nih sama yang di Spain atau yang di Portugal atau yang di Greece nah nanti kita akan set up private meeting karena hal-hal seperti ini bersifat confidential betul ya jadi kita selalu keep confidentiality dari setiap nasabah atau setiap client karena mereka pasti gimana atau mau planning text-nya gimana itu pasti akan kita bantu ya jadi teman-teman saya rasa itu nah jangan lupa kalau Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk ada rumah kos di Melbourne yang bisa menghasilkan 7% per tahun dan itu punya lifetime rental guarantee artinya seumur hidup sepanjang Anda memiliki property tersebut itu di guarantee ya di Melbourne itu jam 12.45 di Zoom ID yang sama Zoom ID dan password yang sama Anda tinggal masuk lagi aja nah sekarang Anda bisa terima kasih buat teman-teman bapak ibu saudara-saudari yang sudah mendengarkan apa namanya webinar ini kemudian juga thank you so much buat Pak Mahendra paparannya yang luar biasa yuk kita berikan applause thank you juga buat Pak Mahendra untuk paparannya yuk kita berikan applause untuk panelist kita kasih reaction untuk panelist kita pada siang hari ini terima kasih terima kasih semoga weekend Anda menyenangkan bersama keluarga tetap sehat selalu jaga protokol 3M dan juga jaga jarak ya oke thank you thank you thank you semuanya bye 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 bye